Adalah Beti Prastiwi, selaku pemandu acara untuk kegiatan webinar pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengawalnya dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak-Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tidak lupa marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maesah atas segala nikmat dan karunia darinya lah sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Acara webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan merupakan salah satu upaya kita bersama untuk membantu meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat khususnya untuk rekan-rekan UMKM Batik. Sebagai informasi, kegiatan hari ini terselenggara atas kerjasama Badan Standardisasi Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PT Pupukal Tim. Dimana PT Pupukal Tim bersinergi dengan BSN dalam kegiatan standarisasi termasuk dalam pembinaan penerapan SNI kepada UMKM melalui program CSR-nya. Terhitung sudah beberapa UMKM binaan PT Pupukal Tim yang telah disfasilitasi dalam penerapan SNI. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Dr. Randes Kukuh S. Ahmad MSC selaku Kepala Badan Standardisasi Nasional. Yang kami hormati, Ibu Dr. Zakiyah MM selaku Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dari BSN. Yang kami hormati, Bapak Hanggara Patrianta selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Pupukal Tim. Yang kami hormati, Ibu Dr. Insinyur Retna Widyastuti MM selaku PLT Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Yang kami hormati, Ibu Yuka Sri Rahayu SSMA selaku Direktur Kulinar Kria, Design dan Fashion dari Kemenparekraf. Yang kami hormati, Bapak Dr. Randes Selamat Aji Pamungkas, selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi dari BSN. Yang kami hormati, Bapak Ibu Narasumber kami selaku Pemilik UMKM Batik Penerap SNI, serta Bapak Ibu para peserta webinar yang ikut menyimak acara ini melalui aplikasi Zoom Meeting, kanal YouTube BSN underscore SNI, maupun Facebook Badan Standardisasi Nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan acara pada hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, suara mic peserta akan dinonaktifkan, agar tidak ada intervensi suara yang dapat mengganggu jalannya presentasi pembicara. Yang kedua, untuk tautan daftar hadir, unduh materi, dan juga e-sertifikat akan kami tampilkan pada akhir acara, sehingga diharapkan Bapak Ibu peserta dapat menyimak hingga akhir acara. Yang ketiga, selama sesi pemaparan, Bapak Ibu peserta dapat langsung menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada pada Zoom, maupun chat yang ada pada kanal YouTube dan juga Facebook dengan format nama diikuti dengan asal instansi perusahaan ataupun organisasi Bapak Ibu, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Yang keempat, beberapa pertanyaan peserta pada menu Q&A maupun chat tersebut dapat dijawab langsung oleh host ataupun panelis kami. Dan yang terakhir, di sesi diskusi, moderator akan menyediakan sesi bertanya langsung kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom dengan menekan tombol raise hand, sehingga moderator akan mempersilahkan peserta untuk unmute mic dan bertanya langsung kepada para nala sumber kami. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, selanjutnya akan kami sampaikan agenda kegiatan pada hari ini. Hari ini kegiatan webinar akan berlangsung dari pukul 8.30 hingga insya Allah nanti pukul 12 WIB, di mana diantaranya adalah greeting yang dipandu oleh saya sebagai pemandu acara, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah itu adanya pembukaan acara oleh Bapak Dr. Andes Kukuh S. Ahmad MSC selaku Kepala Badan Standarisasi Nasional. Dilanjutkan oleh sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Hanggara Patrianta selaku Direktur Operasi dan Produksi dari PT. Pupukal Tim, lalu diikut dengan acara berikutnya adalah keynote speech dengan topiknya yaitu melestarikan dan meningkatkan mutu batik kekayaan Nusantara oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya setelah keynote speech akan dilakukan pemutaran video virtual show batik dari para UMKM penerap SNI dan masuk ke acara inti yaitu adalah talk show dengan topiknya adalah meningkatkan mutu batik kekayaan Nusantara yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ratih Paramitasari dari BSN dimana diantaranya ada pemaparan dari para narasumber kami yang pertama yaitu pemaparan dengan topik menjaga kualitas batik dengan penerapan SNI oleh Ibu Yuka Sri Rahayu SOSMA selaku Direktur Kuliner Kria, Desain, dan Fashion dari Kemenparekraf lalu oleh Ibu Dr. Insinyurat Nawidias Dutti MM selaku PLT Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi dari BBKB. selanjutnya yaitu adalah pemaparan dari para pemilik UMKM batik penerap SNI dengan topiknya adalah bangkit dan tumbuh UMKM batik di tengah pandemi yang pertama oleh Ibu Eko Wiji Rahayu selaku owner UMKM Beras Basah dari Bontang lalu ada Bapak Syed Abdul Qadir Asyedgaf selaku owner dari UMKM Kuntul Perak Bontang lalu ada Bapak Alim Hafiz selaku owner dari UMKM Julpah Madura lalu ada Ibu Sri Lestari selaku owner dari UMKM Alusan Yogyakarta dan yang terakhir adalah Bapak Musin selaku owner Batik Jambi Zorif dari Jambi setelah pemaparan dari para narasumber akan diikutkan dengan sesi sosialisasi SNI Bina UMK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Selamat Aji Pamukas selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi dari BSN dan setelah itu akan diikuti dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita dan yang terakhir adalah penutupan yang akan dilakukan oleh Ibu Dr. Zakiya MM selaku Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama oleh karena itu dimohon agar Bapak Ibu dapat mengikutinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Mbak Abeti. Suara saya terdengar. Jelas Mbak. Terdengar Mbak. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dan sama-sama kita banggakan, Bapak Dr. Haji Saniaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Hanggara Patrianta, Direktur Operasi dan Produksi PT Bupukal Tim. Kemudian Ibu Dr. Zekia, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penjalan Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, ada Ibu Yoke Sri Rahayu, Direktur Kuliner Kria, Desain, dan Fashion dari Kementerian Parekraf. Kemudian Pak Selamat Aji Pamungkas, Kepala Pus Datin BSN, ada Dr. Rotno Widyasuti dari Balai Besar Kerajinan dan Patik di Jogja. Kemudian ada Ibu Eko Wicirahayu dari Bontang, saya pernah berkunjung ke Beras Basah, Ibu. Kemudian juga Bapak Syed Abdul Kadir Asgaf dari UKM Puntul Perak, Bontang, saya juga pernah berkunjung ke sana. Bapak Ali Martoni dari UMKM Zulbah, Madura. Kemudian Ibu Sri Lestari dari Jogja, UMKM Alusan. Bapak Muksin dari Jambi Surif, Patik Jambi Surif dari Jambi. Dan tentu saja para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT, bahwa pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi secara virtual, mengingat masih dalam masa pemulihan dari masa pandemi COVID-19, untuk kita bersama-sama melaksanakan atau menyelenggarakan webinar dengan tema meningkatkan mutu batik kekayaan Nusantara. Jadi webinar ini sengaja diselenggarakan pertempatan dengan hari batik nasional, yaitu 2 Oktober, yang kita rayakan setiap tanggal 2 Oktober. Bagus sekalian, Bapak Menteri, para narasumber, dan tamu undangan yang saya hormati, kita ketahui bersama, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Sebagai bangsa yang berbudaya, saya rasa kita semua wajib menjaga kelestarian budaya batik ini. Batik juga tidak saja menjadi warisan budaya yang terus-menerus harus dikelestarikan, tetapi sebuah kenyataan bahwa batik juga merupakan sumber kehidupan ekonomi untuk sebagian masyarakat kita yang menggerakkan ekonomi, yang mampu berdasarkan data yang kami peroleh terakhir, lebih dari 200 ribu orang dalam 47 ribu unit usaha yang tersebar di lebih dari 100 centra industri batik di Indonesia. Artinya, satu potensi yang cukup besar untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Kalau dari sisi ekonomi, Bapak Menteri, sekalian produk batik Indonesia juga telah merampah ke pasar ekspor, di antaranya ke Amerika, ke Jepang, ke Jerman, dan ke Australia. Dan data dari Kementerian Pendustrian realisasi ekspor batik pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 530 juta USD, suatu angka yang tidak kecil. Dan pada tribulan satu tahun ini, 2021, sudah mencapai lebih dari 150 juta USD. Untuk itu, saya rasa harus juga diimbangi dengan kualitas dari batik yang kita produksi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan penelunaan produk yang termutu, sekaligus juga produk-produk yang ramah lingkungan, aman untuk kita gunakan, itu harus menjadi prioritas kita. Nah, disitulah kemudian perang badan standarisasi nasional melalui penyusunan standar nasional Indonesia. Kemudian kita sosialisikan kepada para pelaku usaha, industri, organisasi untuk bisa diterapkan. Pentu untuk dua tujuan utama. Memberikan penelindungan kepada masyarakat ketika produk yang kita buat, itu mungkin beresiko terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan untuk kita semua, maka standar akan memberikan batas-batas mana yang bisa memberikan jaminan tersebut. Dan juga SNI memberikan panduan atau memberikan persyaratan untuk kita semua bisa menaikkan daya saing produk kita. Hari ini temanya adalah batik, termasuk batik yang kita buat bersama. Kalau berbeda standar nasional Indonesia, Pak Bapak Menteri dan Pak Bapak Sekalian yang saya hormati, batik dikategorikan menjadi tiga jenis. Jadi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Jadi ini sudah ada di dalam standar nasional Indonesia. Jadi kalau istilah batik printing menurut saya tidak ada. Jadi batik printing itu bukan batik. Yang namanya batik adalah batik tulis, batik cap, atau batik kombinasi. Kalau bukan itu berarti tidak bisa kita sebut sebagai batik. Ini menurut standar nasional Indonesia. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, sekaligus dalam forum ini, kami dari BSN ingin melaporkan bahwa dalam upaya pembinaan penerapan SNI, BSN telah melakukan pembinaan dan fasilitasi UMKM mungkin lima tahun terakhir, dan sudah lebih dari 800 UMKM yang telah memperoleh sertifikat standar nasional Indonesia. Khusus untuk UMKM bidang batik, ada 12 batik binaan, UMKM batik binaan, yang telah mendapatkan sertifikasi SNI. Mereka kita jadikan role model, atau contoh, atau pionir yang harapannya bisa dijadikan teladan, atau contoh untuk para perajin batik UMKM yang lainnya. Dan mereka tersebar di Kalimantan Timur, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jogja, Jawa Tengah, dan sekarang sudah mulai merambak ke Sumatera, dan tentunya karena nanti malam kita akan ada pembukaan pon di Papua. Saya rasa tadi malam saya menonton TV bahwa batik Papua juga sudah sampai di Times Square di New York City. Jadi saya rasa nanti pembinaan kita juga harus sampai ke batik yang diproduksi oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Papua. Acara hari ini, Bapak Sekalian, adalah wujud dari sinergi. Karena tanpa kolaborasi, tanpa sinergi, pembinaan kepada UMKM saya rasa tidak mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu, hari ini adalah contoh kita bersinergi antara Kementerian Parekraf, Pekraf, Badan Sandaresesi Nasional, dan PT Bupuk Kalim. Dengan tujuan tentu membina UMKM, terutama UMK, untuk bisa memproduksi patik terutama yang memiliki kualitas dalam hal ini adalah SNA. Bapak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekaligus juga ingin kami laporkan bahwa BSN sekarang juga memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tadinya diawali dengan dilakukannya sertifikasi terhadap lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Dan dalam konteks menghadapi pandemi, kemudian kita prioritas untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan kita. Dan Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan kebijakan adanya sertifikasi untuk CHSE, jadi mungkin Bapak-Ibu para peserta webinar sudah tahu, yaitu cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan juga environment sustainability atau kelestarian lingkungan. untuk industri pariwisata, untuk destinasi pariwisata yang harapannya memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, bahwa destinasi atau industri pariwisata kita sekarang sudah berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk menerapkan empat hal tadi, yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Harapannya webinar ini dapat memberikan motivasi dan menembuhkan semangat bagi UMKM, khususnya produk batik, untuk tetap tumbuh dan bangkit dalam konteks tadi pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengakhiri pembukaan pagi hari ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang nanti akan sharing kepada kita sekalian. dan kami memohon dengan hormat kepada Bapak Menteri nanti pada saatnya untuk menyampaikan keynote speech dengan tema atau dengan judul melestarikan dan meningkatkan mutu batik kekayaan Nusantara. Akhir kata, semoga kita semua bisa mendapat manfaat seluas-luasnya dari acara hari ini dan UMKM-UMM kita akan tumbuh tangguh yang bisa bersaing di pasaran nasional dan global. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dokter Andes Kukuh S. Ahmad MSC yang telah bersedia untuk melakukan pembukaan acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan acara oleh Bapak Hanggara Patrianta selaku Direktur Operasi dan Produksi dari PT. Pupukal Tim. Kepada Bapak Hanggara Patrianta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Peti. Bersama saya sudah jelas ya, Bu Peti ya? Jelas, jelas Bapak. Yang kami hormati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang mewakili, kemudian yang terhormat, Kepala Badan Tandarisasi Nasional, Bapak Tengkuh Saibuddin Ahmad, Ibu Syakiyah, Ibu Ciputi, kemudian peserta sejaran dari BSN yang lainnya, mohon maaf, tidak bisa kami ikut satu persatu. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Narasumber, Bapak dan Ibu-Ibu dari UMKM, dan Bapak dan Ibu hadirin yang peserta webinar yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama tentunya kita selalu terus menerus untuk memandatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kepada Tuhan yang maesah, yang selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat dalam acara webinar hari batik nasional dengan tema meningkatkan mutu batik kekayaan mustantara. Bapak dan Ibu-Ibu dan hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu-Ibu dan hadirin yang saya hormati, S&I dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap produktivitas kita, sehingga tidak ada keraguan terhadap untuk produk Bupuk Altim, maupun konsumen yang menggunakan produk kami. Bupuk Altim mempunyai banyak mitra binaan di beberapa lokasi di daerah, tidak hanya di Puntang Dada, dan kita memang selalu mendorong para mitra binaan kami untuk selalu memperkuat branding dan kualitas hasil produksi usahanya, sehingga siap menjaga pangsa pasar yang lebih luas. Nah, kalau khusus untuk batik, kita mempunyai empat mitra binaan UMKM, dan Alhamdulillah pada tahun 2018, mitra binaan kami dari batik beras-basah telah meraih SPPT S&I. Dan kemudian pada tahun 2019, batik Kuntur Perak juga meraih SPPT S&I tersebut, Alhamdulillah. Dan tentunya dengan SPPT S&I ini, akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan daya-daya produknya, sehingga bisa memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Perayaan SPPT S&I oleh mitra binaan kami ini, merupakan bagian dari pendampingan serta pembinaan perusahaan dari Bupu Kaltim, sehingga target kemandirian masyarakat pada sektor UMKM mampu tercapai dengan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Bapak dan Ibu-Ibu dan hadirnya saya hormati, batik Indonesia memiliki filosofis dari corak dan warnanya. Batik sebagai identitas Indonesia juga dapat dijadikan sarana diplomasi dan komunikasi multikultural. Kalau kita lihat di banyak acara pergensi di forum internasional, itu cukup banyak tokoh-tokoh dunia yang mulai mengadopsi batik sebagai dress code-nya. Dan kalau saya lihat di televisi, memang setelah mereka memakai batik kita, batik Indonesia, itu yang laki-laki akan kelihatan lebih ganteng. Kemudian yang perempuan akan kelihatan lebih cantik, karismenya muncul dan wibamanya juga muncul. Dan ini tentunya harus kita budayakan, karena supaya batik Indonesia ini semakin dikenal oleh dunia. Semakin kita suka, cinta, dan sering menggunakan batik, tentunya masa depan batik akan menjadi lebih cerah lagi, lebih cerah daripada sekarang ini. Dari peringatan dari batik nasional tahun ini, kami, bubukat tim, mengajak seluruh pihak untuk kita selalu menjaga, melestarikan, serta meningkatkan mutu dan kualitas batik sebagai identitas nasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan webinar pada part ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan memberikan perkah buat kita semuanya, dan mendapatkan kemudian dan berlindungan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Selamat dari batik nasional, batik Indonesia, kaya motif dan coraknya, SNI kualitasnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabilai topik balik tajah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanggara Patrianta, yang telah memberikan kata sambutan untuk acara pada hari ini. Dan juga terima kasih atas komitmen pimpinan dari PT Pupukal Tim dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan SNI. BSN mengucapkan terima kasih. Baik Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, mari kita simak tampilan peragahan busana batik produksi dari UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI, yaitu UMKM Beras Basah dan Kuntul Perak dari Bontang. Kedua UMKM ini berlokasi di Bontang, yang merupakan UMKM Binaan PT Pupukal Tim dan juga BSN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Batik-batik yang cantik ini adalah produk UMKM Binaan Pupukal Tim yang bekerja sama dengan BSN. Pupukal Tim ini sangat peduli terkait penerapan standar. Beberapa UMKM-nya pun sudah difasilitasi dalam penerapan dan sertifikasi SNI. Selain produk Batik, Pupukal Tim juga memfasilitasi UMKM dalam penerapan SNI untuk produk lainnya selain tak. Terima kasih telah menonton! 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 batik UMKM milik dari Ibu Eko Wijirahayu, selaku owner UMKM Beras Basah Bontang dan juga dari owner UMKM Kuntul Perak Bontang, yaitu Bapak Syed Abdul Qadir Assega. Sebelumnya kami akan sampaikan kepada Bapak Menteri, yaitu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, selamat datang Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam acara webinar pada hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima자! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apa kabarnya BSN, lama gak ketemu Mbak Betty Alhamdulillah kami baik Bapak Bapak bagaimana Bapak lihat kangen saya sama BSN karena saya kemarin ini mengadakan SNU Award mudah-mudahan tahun ini akan hasilnya baik SNU Award salam untuk Pak Kukuh bapak ada walaikumsalam walaikumsalam Pak Menteri walaikumsalam Pak Kukuh apa kabar baik Pak Menteri Alhamdulillah sehat Pak Menteri sehat-sehat terus ya sehat Alhamdulillah terima kasih Bu Betty saya juga ingin mengucapkan salam kepada Pak Rahmat pribadi Direktur Utama PT Bupukal Tim dan juga Pak Hanggara Patrianta terima kasih terima kasih Pak Menteri baik Bapak Puntan Bapak saya boleh lanjutkan untuk acaranya enggak enggak oke baik Bapak acara selanjutnya yaitu keynote speech dengan topiknya melalasarikan mengingatkan bentuk batik kekayaan Nusantara oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno waktu di depat kami persilahkan silahkan Bapak baik Mbak Beti terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan salam sehat salam Indonesia Maju penuh semangat dari desa Cikolelet Kabupaten Serang Provinsi Banten saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan semua dan atas nama Kemen Parekraf kami ingin memberikan beberapa baik pantun kepada peserta webinar yang sudah berjumlah 198 kebetulan hadir disini juga debuti bidang ekonomi digital dan produk kreatif Pak Muhammad Nil El-Himam Direktur Kuriner Kria Desain dan Fashion Ibu Yuka Sri Rahayu pergi ke Banten naik motor metik untuk beli makanan si kucing persia kita harus bangga memakai batik karena ini warisan budaya bangsa ciri khas Indonesia ya terima kasih Pak Issal pada kecimpring dan Is pada tepuk tangan penonton mudah-mudahan tidak pada bubar pertama-tama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa karena berkat rahmatnya kita hadir di webinar yang luar biasa dalam tema meningkatkan mutu batik kekayaan nusantara di hari batik ini COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan inovasi adaptasi dan kolaborasi salah satunya untuk subsektor fashion dimana penurunan subsektor ekonomi kreatif 17 subsektor ini sebesar 2,39% jangan sampai mengurangi lapangan kerja di sektor fashion karena proporsinya mencapai 17,7% di PDB Aircraft Indonesia memang kita mengalami perlambatan sebesar 2,8% tapi kita harus respon dengan segera bangkit serta dapat menyesuaikan diri karena pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi kita untuk terus aktif dan melakukan berbagai inovasi saya juga melihat bahwa batik ini kan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan masterpiece dan batik ini dari beberapa aspek kita bisa melihat mulai dari ilmu batik yang turun menurun dari generasi ke generasi ke aneka ragaman motif per daerah termasuk di Kalimantan Timur warna desain dan cara mencantingnya saya mencoba beberapa kali dan gagal karena tidak mudah sekali membatik itu harus betul-betul mahir dan sekarang batik menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia digunakan dalam kegiatan sehari-hari di kegiatan formal maupun non-formal 20 tahun yang lalu batik ini hanya digunakan untuk acara-acara seremonial tapi sekarang dalam kesaharian para milenial sudah dengan bangganya menggunakan batik 12 tahun sudah batik diakui sebagai intangible cultural heritage mulai tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi ada 5.849 motif batik Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua ini kita butuhkan kolaborasi pantahelix karena industri batik didominasi oleh IKM industri kecil menengah yang tersebar di 101 sentra batik di Indonesia dan ada 47 ribu lebih unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang inovasi dan adaptasi ini perlu dengan satu pendekatan persuasi saya awalnya memiliki tanggung jawab 30 ribu anggota HIPMI impunan pengusaha muda Indonesia yang pada saat itu setiap hari berjas seria mereka sebagai pengusaha pengusaha muda gak keren kalau gak pakai jas tapi ternyata to lead is to give example pada saat itu saya mengambil momen di mana kita saat itu sedang ada krisis di tahun 2006-2007 krisis BBM dan kita mengambil momen tersebut agar para pengusaha muda di Indonesia berani dan bangga memakai batik dan membeli produk-produk batik Indonesia dan ini kita gunakan inovasi dan adaptasi untuk warna-warna alam menggunakan komponen pewarnaan dan pembuatan desain ekoprint yang kekinian yang ramah lingkungan adaptasi dengan penggunaan teknologi dan tentunya protokol kesehatan kita pasarkan kita jual dan kita tingkatkan nilai tambah batik itu sendiri dan kita punya program bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal jadi bukan hanya rohali rombongan hanya lihat-lihat tapi rohjali rombongan jadi beli batik ayo di hari batik ini beli batik minimal lima untuk para peserta are you ready? kita tingkatkan butuh batik kekayaan Nusantara kita tetap semangat jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin saya bangga menjadi bagian dari BSN untuk S&E Award mudah-mudahan ke depan tim S&E Award juga bisa mengangkat bukan hanya dari segi batik tapi juga kehidupan era baru pasca pandemi yaitu cleanliness health safety dan environmental sustainability saya tutup untuk penyemangat kebangkitan kembali perekonomian di Indonesia dengan pantun penutup are you ready? malam minggu paling enak makan di Gultik jangan lupa ajak pacar biar makin berasa asik Indonesia sangat kaya akan berbagai jenis batik bersama BSN terus kolaborasi agar produk aircraft makin dilirik terima kasih terima kasih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga yang telah bersedia untuk menyampaikan keynote speech yang memberikan semangat ini kepada kita semua terutama rekan-rekan UMKM untuk senantiasa bangkit dan tumbuh untuk Indonesia maju baik terima kasih kepada Bapak yang telah mendukung BSN dalam meningkatkan penerapan SNI dan sudah bisa hadir untuk memberikan dukungan tersebut sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Menteri juga merupakan Ketua Dewan Juri dari SNI Award tahun 2021 terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami Bapak terima kasih sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan sukses untuk BSN BSN sukses untuk SNI Award sukses juga untuk Pupukal Team sukses untuk UMKM kita saya pamit diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Pak Sandi terima kasih terima kasih pamit 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 dulu bye bye we love you terima kasih Bapak baik untuk acara selanjutnya adalah acara talk show dengan topik yaitu meningkatkan mutubatik kekayaan Nusantara yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ratih Paramita dari BSN kepada Ibu Ratih Paramita waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Mbak Betty Sama-sama Mbak Mita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berikut jajarannya kemudian ada juga Bapak Kukul S. Ahmad selaku kepala BSN dan kemudian ada Bapak Hanggara Patrianta Direktur Operasi dan Produksi PT Popokal Team berikut juga jajarannya dan seluruh panitia seluruh panelis pembicara kemudian seluruh media yang mungkin hadir di ruangan virtual ini dan seluruh Bapak dan Ibu paserta webinar se-Indonesia yang bergabung secara virtual dalam ruangan Zoom maupun official channel YouTube BSN dan ada juga Facebook Badan Standarisasi Nasional selamat datang selamat datang sekali lagi selamat bergabung dalam webinar hasil kerjasama BSN Pupokal Team dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan tema meningkatkan mutubatik kekayaan nusantara semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan yang sehat ya Bapak dan Ibu senang sekali saya Ratih Farah Mitasari tapi cukup dipanggil dengan Mitas saja hari ini saya ditugaskan untuk memoderatori diskusi dan talk show yang insya Allah hingga siang hari nanti meski acara diadakan secara dari karena masih dalam situasi pandemi semoga tidak menyurutkan semangat dan juga saya secara pribadi merasakan kehangatan apalagi tadi sudah ada semangat dari Bapak Menteri kemudian saya juga merasakan kehangatan dari Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu transfer dari tempat masing-masing semoga selalu sehat dan selalu bahagia nah di Sabtu ceria ini di tanggal 2 Oktober merupakan hari batik nasional dimana UNESCO telah mengukuhkan batik sebagai maha karya pusaka kemanusiaan lisan dan tak benda kepada Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya bangsa Indonesia wajib menjaga kelas tarian batik ini sebagaimana warisan budaya lainnya batik mengandung nilai kearifan tinggi dan hal ini sering terabaikan di tengah kemajuan teknologi globalisasi modernisasi dan budaya konsumerisme batik sangat penting dilestarikan kepada generasi penerus agar batik menjadi tuan rumah di negara sendiri seiring dengan kemajuan teknologi dan modernisasi ini Bapak dan Ibu maka diperlukan suatu proteksi untuk menjaga produk dalam negeri yang mempunyai sejarah serta filosofi dalam pembuatan dan pemakaiannya standarisasi sendiri sudah menjadi alat proteksi dalam perdagangan baik di nasional maupun global saat ini begitu banyak produk batik impor dari luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia dengan harga bersaing dan motif printing yang lebih modern pentingnya penerapan standar sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pelaku usaha termasuk UMKM untuk itu BSN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam kegiatan standarisasi di Indonesia bekerjasama dengan kementerian lembaga akademisi dan komunitas memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan standar nasional Indonesia nah di saat pandemi yang melanda dunia menyebabkan pertumbuhan perekonomian tentu menurun ya Bapak dan Ibu termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif beberapa UMKM khususnya produk batik mengalami dampak ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat beberapa UMKM yang dibina BSN pun yang telah mendapatkan sertifikasi SNI mengalami hal yang sama di tengah gempuran pandemi para UMKM ini tetap tumbuh dan berupaya bangkit agar mampu berdaya saing dan terus berkomitmen menerapkan SNI bagaimana sih upaya UMKM penerap SNI ini untuk bisa bangkit dan tumbuh dikala pandemi dan bagaimana konsistensi mereka dalam penerapan SNI nah talk show kali ini berupaya untuk mengungkap tantangan yang dihadapi oleh UMKM baik itu UMKM batik kreativitas inovasi dan daya juangnya untuk mampu bangkit dan tetap konsisten menjaga mutu produk melalui penerapan SNI talk show ini akan saya bagi menjadi dua sesi bapak dan ibu untuk sesi yang pertama saya memiliki dua pembicara kunci dari dua instansi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga mutu dan pelestarian batik sebagai kekayaan nusantara yakni ada ibu Yuka Sri Rahayu SOSMA beliau adalah Direktur Kuliner Tria Desain dan Fashion Kemen Parekraf dan ada juga Ibu Dokter Insinyur Mahwidiastuti PLT Kepala Bidang Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi Balai Besar Kerajinan Batik Nah Kesempatan pertama Nanti akan saya berikan kesempatan kepada Ibu Yuka terlebih dahulu Ibu Yuka apakah sudah standby bisa dicek suaranya dulu Ibu Yuka Selamat pagi Ibu Yuka Siap Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Yuka Baik Ibu Yuka ini ada kurikulum Vitae yang bisa saya bacakan kepada Panitia bisa ditampilkan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Ibu Yuka Ibu Yuka adalah Direktur Kuliner Wow Kalau saya sering sering kuliner malam Ibu Direktur Kuliner Ayo kita kuliner makanya tadi Gultik tuh kulineran enak Gultik yang sebut Mas Menteri Ya betul-betul itu enak banget Deputi bidang unit instansinya dari Deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif kemudian beliau menamatkan S2 di Universitas Islam Negeri Ibu Yuka waktu dan screen saya serahkan kepada Ibu Yuka selama 10 menit ke depan ya Silahkan Ibu Yuka Ibu ada pemaparan Oh ya itu Kan sudah di-share kan tinggal dipaparkan Iya Baik Untuk pemaparan dari Ibu Yuka bisa ditampilkan teman-teman Panitia Silahkan untuk 10 menit ke depan Ibu Yuka waktu dan screen dipersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam setiap untuk kita semua Terima kasih Mbak Mita ya atas waktu pada saya Terima kasih Saya juga menyapa terima kasih untuk Pak Kuku Pak Hanggara dan terutama ada Pak Nenia Deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif dan rekan-rekan narasumber serta para peserta webinar yang saya banggakan Baik nextnya langsung saja ini dalam hari Batik Batik merupakan warisan budaya bangsa yang telah bertahan selama ribuan tahun hasil kreatifitas dan seni ciri khas bangsa Indonesia tidak hanya berisi tentang keindahan semata pada Batik juga terdapat makna filosofi dan potret kondisi sosial budaya politik juga sejarah dan itu bisa tampak atau bisa dilihat di relief-relief candi khususnya di Borobdu dan candi-candi lainnya di Indonesia motif Batik yang dinamis pun terkadang berisi refleksi atas keragaman budaya di Indonesia bahkan dunia setelah melalui perjuangan panjang tepat pada 2 Oktober 2009 Badan PBB untuk pendidikan keimungan dan kebudayaan atau UNESCO menetapkan Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi nextnya nah ada pun peran industri kreatif Batik bagi perekonomian Indonesia tadi disampaikan juga oleh Pak Kuku Batik merupakan salah satu industri kreatif yang tersebar di hampir 100 sentra dengan total sekitar tadi sudah dikoreksi sama Pak Kuku sekitar 200 ribu usaha Batik merupakan refleksi keberagaman kebudayaan Indonesia yang memiliki estetika tinggi sekaligus penggerak dan pemacu roda perekonomian Indonesia selain sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sendiri Batik atau industri Batik menyumbang devisa negara yang cukup besar karena telah memiliki pasar ekspor yang besar seperti ke Jepang Amerika Serikat bahkan Eropa nextnya ada pun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan visi menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata kelas dunia Kemen Parikraf memiliki misi mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia dan salah satunya menonjolkan unsur kebudayaan di dalam destinasi wisata tersebut dan Batik merupakan salah satu tradisi budaya yang perlu direstarikan dan dikembangkan untuk tercapainya misi tersebut pengembangan Batik sudah dilakukan sejak kepemimpinan Menteri Pariwisata bahkan didahuri dengan waktu itu di Badan Ekonomi Kreatif dengan melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan pengrajin Batik bantuan akses permodalan misi promosi kemudian di seluruh dunia penerbitan buku dan maestro Batik pengajuan kota kreatif bimbingan teknis bagi pelaku dan sebagainya nextnya ada pun kegiatan kemen parikraf yang terkait Batik di era sekarang ini khususnya di Deputi Bidang Ekonomi Dita dan Produk Kreatif khususnya di Direktorat Kuliner Kria Desain dan Fashion adalah Fashion Show dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional dan kita selalu terlibat yang kedua adalah pelatihan pengrajin batik berbasis kompetensi yang ketiga sertifikasi kompetensi pengrajin batik lalu webinar terkait batik sebagai representatif Indonesia untuk fashion kria dan interior lalu ada inkubasi pelaku kria di Yogyakarta tapi batik tapi batiknya melalui media kayu selanjutnya adalah bimbingan teknis pelaku batik di Jawa Barat dan gerakan bangga buatan Indonesia serta bantuan insentif pemerintah bagi pelaku ekonomi kreatif dan sebagainya selanjutnya Kemen Paracraft tentunya mendukung penuh penerapan SNI untuk pengembangan mutu batik jadi disampaikan bahwa penerapan SNI dapat menjaga standar kualitas produk dari segi kesehatan dan keamanan khususnya ini buat apa namanya perajin industri batik yang selama ini mungkin masih menggunakan bahan-bahan yang berbasisnya kimia lalu dapat memberikan peningkatan daya saing pelaku kreatif yang menerapkannya lalu dapat melindungi produk nasional dari kempuran barang impor dan selanjutnya dapat menjamin pelestarian lingkungan hidup hal yang sedang tren dan sangat bermanfaat bagi pemasaran produk dan itulah yang dinamakan dengan ekonomi kreatif dia punya tambah dan akhirnya memiliki daya saing untuk eksis untuk bisa berkembang nextnya terima kasih itu yang bisa kami sampaikan mewakili kemen parekraf untuk mengakhiri paparan saya sampaikan pantun ya mbak Mita ya silahkan ibu oke jangan lupa cakepnya ya teman-teman baik hari sabtu enaknya kita pergi cakep naik motor skutik ke pasar seni cakep ayo parekraf dan BSN bersinergi cakep kembangkan kualitas batik dengan SNI terima kasih terima kasih selamat pagi bapak ibu semua selamat pagi ibu retno salam sugeng ejang untuk ibu retno yang di Yogyakarta ya bu saya akan membacakan dulu kurikulum vitae ibu retno supaya hadirin mengetahui ibu retno siapa sih silahkan rekan-rekan penitian bisa ditampilkan untuk kurikulum vitae dari ibu retno baik ibu dokter insinyur retno widia studi mm lahir di Yogyakarta 3 April 1963 beliau adalah PLT kepala bidang pengujian sertifikasi dan kalibrasi di balai besar kerajinan batik menamatkan S3 nya di Universitas Gajah Mada ya ibu ya benar kemudian ternyata ibu juga merupakan anggota mastan atau masyarakat standardisasi ya ibu terus daerah baik ibu retno terima kasih sekali sudah bergabung di acara webinar ini untuk waktu dan screen saya persilahkan kepada ibu retno untuk menampilkan pemaparan yang terlebih dahulu terkait untuk menjaga kualitas batik dengan penerapan SMI silahkan ibu retno saya mau share screen dulu mbak bisa di oh tidak akan ya sama teman-teman baik terima kasih kepada bapak ibu semua bapak dokter hadis alaudin uno BPA MBA Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif juga bapak dokter Andes Kukoh S. Ahmad MSC Kepala PSN saya masih ingat waktu kita membuka LS Pro beliau menjadi auditor kita itu yang pertama kemudian Ibu Yuka Sri Rahayu SSMA Direktur Kuliner Kria Desain dan Fashion Kementerian Pariklaf selamat pagi Ibu Yuka Bapak Anggara Patrianta ini Direktur Operasional Produksi PT Pupuk Kaltim kemudian Bapak Selamat Haji Pamungkas Ibu Dokter Zagia MM Ibu Bapak Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penerapan Kesejahteraan Bapak Iru Suseno Bapak Kapus Datin BSN Bapak Selamat Haji Pamungkas para penerap SNI rekan-rekan kami ya Bu Ewit Pak Kadir Pak Alem Bu Sri Lestari Pak Musin dan mungkin beberapa calon ataupun yang sudah menerapkan SNI Selamat pagi dan salam sehat kita semua semoga semuanya tetap enjoy menggunakan Bade hari ini ada mungkin lebih dari 10 webinar tentang Bade jadi berbagai sudut kita berbagi personal untuk melayani Bapak Ibu semua sehingga Bade ini bisa makin menguatkan jati diri bangsa Indonesia lanjut Mbak nah ini mungkin sejarahnya jadi mungkin tahun depan ini kita sudah 100 tahun dimulai dari di Bandung ya waktu itu masih bergabung dengan Balai Tekstil kemudian baru berada di Yogyakarta tahun 1930 kemudian tahun 60 68 ya kemudian berkembang menjadi Balai Batik dan Kerajinan jadi tidak hanya Ibu Retno tampaknya mengalami gangguan sinyal sepertinya terputus ya iya sepertinya terputus ya bukan di tempat saya saja ya tidak Mbak kita menantikan kembali Ibu Retno apakah masih bisa tersambung baik memang BSN Kemenparekraf Bekraf dan juga BBKB ya silahkan Ibu Retno sudah kembali ternyata iya lanjut iya lanjut silahkan Ibu maaf ini internetnya mungkin agak kurang stabil saya pakai inilah kesulitannya ketika resikonya ketika daring ya Bu iya lanjut Mbak iya lanjut Ibu Retno silahkan lanjutkan saya potong sedikit nah ini ini layanan terkait dengan teknis badai tadi mungkin yang belum kenal dengan balai besar kerasinan dan badai jadi sebelum kita ditetapkan sebagai apa sebagai warisan budaya tak benar dari Indonesia waktu itu direktur dari wordcraft council sempat ke Yogyakarta ke balai badai juga ke balai besar kerasinan dan badai dan dengan dukungan kita bahwa dengan kita ada litbangnya kemudian ada lab ujinya yang apa ruang lingkupnya salah satunya badai kemudian juga LS Pro nya saat itu sudah mulai ini masuk ya ini sehingga kita bisa mendukung bahwa badai ini menjadi memang Indonesia tidak main-main bahwa badai ini menjadi parisan budaya tak benda dan itu tetap berlanjut dilestarikan kemudian dikembangkan sehingga tak lekang oleh zaman dari dulu sampai sekarang nah kemudian kita juga melakukan diseminasi hasil litbang dari pelatihan workshop kemudian ada inkubasi ada klinik HKI magang bagi mahasiswa dan wisata teknologi barangkali dari Menparekraf ini bahwa kita itu juga mendukung untuk apa itu mengembangkan wisata teknologi seringkali ada pertemuan-pertemuan dari apa yang ada di Yogyakarta waktu sebelum pandemi ini kita juga diminta untuk mengedukasi para peserta bahkan dari luar negeri untuk melakukan workshop bagaimana proses badai nah kemudian yang saat ini kita fokuskan adalah untuk pengujian sertifikasi seperti SPPT SNI dan kemudian badai mak kemudian sertifikasi profesi sertifikasi industri dan tentunya untuk apa lingkup kalibrasi lanjut nah ini jumlah layanan kurang lebih ya ini sebelum pandemi kita mungkin dua ribuan orang saat ini dengan adanya apaan webinar ini kita setahun mungkin lebih dari 10 ribu yang kita edukasi untuk secara secara cuma-cuma untuk para pelaku usaha maupun para masyarakat yang ingin mengetahui tentang berbagai hal tentang kerasinan dan badai nah kemudian untuk pengujian dan kalibrasi ini kurang lebih 1.800 nah sertifikat badai emak ini sampai tahun 2021 ada 351 sedangkan SPPT SNI ini kurang lebih ada 16 industri yang sudah memperoleh nah wisata teknologi kurang lebih 5.000 orang mereka alat ini kurang lebih dua alat minimal ya itu ya lanjut mbak nah mungkin penerapan SNI yang ada di BBKB ini ada dua macam kalau yang dari sesuai dengan yang ada di ketentuan di BSN kita menggunakan sertifikasi produk bertanda SNI kemudian kita juga diberikan amanah dari Kementerian Perindustrian untuk mensertifikasi dengan tanda MAK BADE Indonesia apa itu nanti kita lihat bersama-sama lanjut nah ini sebarannya ini sudah tadi Pak Kukos juga sudah menyampaikan bahwa SPPT SNI ini sudah tersebar tidak hanya di provinsi ada di Jawa Tengah kemudian Yogyakarta Jawa Timur tapi juga sudah ada di Kalimantan Timur kemudian di Jambi saat ini dalam proses ini di Rio di Palalawan nah sebetulnya kita juga ingin bahwa BADE ini nanti bisa tersebar di seluruh Indonesia karena kita sudah melatih sejak dari Sabang sampai Merauke dengan motif dan warna-warna alam kekayaan alam di sana itu bisa digunakan untuk memperkaya dari BADE kita nah sedangkan BADE Indonesia ini kalau kita katakan ini levelnya di bawah SPPT SNI karena kita hanya mengambil sampel seperti skema 1 untuk di SPPT SNI nah ini sudah tersebar di hampir seluruh Pulau Jawa Jawa Timur itu semua kabupaten kota Jawa Tengah juga demikian Jawa Barat hampir kurang lebih dua per tiganya Jakarta ada Banten kemudian di Tarakan Kalimantan Utara lanjut nah apa itu SNI mungkin sudah semuanya sudah paham ini sebagai dokumen yang berisikan ketentuan teknis pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk yang disusun dan disepakati oleh pihak berkepentingan dan ditetapkan oleh PSN sebagai acuan yang berlaku secara nasional untuk dalam konteks keperluan tertentu nah ini yang akan kita pas nah lanjut nah ini tujuannya ini meningkatkan kualitas produk dalam negeri meningkatkan daya saing membendung masuknya produk luar negeri yang tidak berkualitas melindungi konsumen nah ini juga sekarang ini sebagai membendung masuknya tadi produk luar sebagai non-tarif barrier ya itu untuk membendung supaya produk yang dari luar itu tidak masuk termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kupo bahwa ada tekstil motif-motif yang mirip-mirip badai ya itu bukan bukan badai tapi tekstil bermotif badai yang marak pada saat itu sehingga sekitar tahun 70 itu banyak tekstil dari luar itu sudah pada masuk banyak industri badai itu yang bulung tikar dan kita terus berupaya untuk mengenalkan itu supaya badai kita itu tetap menjadi kebanggaan kita nah kemudian tujuan khususnya untuk SNI badai ini melestarikan dan melindungi badai sebagai hasil budaya dan agil dengan adanya SNI ini ini salah satu yang di sehingga kita ditetapkan oleh UNESCO badai itu sebagai warisan budaya tak benda negara-negara lain waktu itu ada Malaysia Thailand kemudian beberapa negara juga mengklaim bahwa badai dari mereka India juga seperti itu tapi Indonesia sangat kuat dibanding lanjut Mbak kondisi sinyalnya Bu Retna naik turun nih Ibu Retna iya sambil menunggu Ibu Retna bergabung kembali bersama kita saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Muhammad Niel L. Himam Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif dari Kemen Craft B. Craft terima kasih sekali sudah bergabung di acara kami Bapak Deputi di sini kita juga memiliki Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Ibu Zakia yang sudah bergabung jadi memang sudah tergambar komitmen dari BSN kemudian dari Kemen Craft B. Craft dan juga dari BBKB sendiri Ibu Retna selamat datang kembali silahkan dilanjut kita juga saat ini satu-satunya lab uji yang mampu untuk menguji badik LS Pro-nya juga baru satu-satunya ini di Indonesia yang dengan ruang lingkung badiknya kemudian dalam pembelajaran dunia akademis ini sudah sangat banyak terima kasih Mbak Rateh yang nanti kalau saya putus nanti bisa lanjutkan lanjut lagi baik Ibu lanjut nah ini pengertiannya ya badik tadi adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan malam atau lilin panas lilinnya panas kalau lilin dingin itu bukan badik masih sebagai tiruan kemudian sebagai perintang warna dengan alat pelekat utama lilin tadi menggunakan canting tulis dan canting cap ya canting tulis dan canting cap kemudian membentuk corak tertentu yang memiliki makna nah jadi semuanya itu keempat hal ini yang penting diketahui sebagai penciri badik kita lanjut nah ini ada beberapa daftar SNI badik dan produk badik yang sejak sebetulnya sudah tahun 89 ya sudah kita tetapkan waktu itu masih SII standar industri Indonesia kemudian sudah berkembang sehingga yang terakhir ini ada tahun 2018 ini SNI 8304 untuk badik kombinasi SNI 8303 2016 untuk badik cap kemudian SNI 8302 2016 untuk badik tulis dan seterusnya ini ini menggabungkan dari beberapa SNI yang waktu itu berbeda-beda sehingga kita akan lebih mudah untuk memeliharanya seperti itu lanjut nah ini lanjut saja ini apa hanya pendapat ini nah kemudian manfaatnya apa untuk penerap SNI ini jadi akan memberikan jaminan mutu kemudian juga memberikan kepercayaan kepada konsumen meningkatkan daya saing baik produsen maupun produk efisiensi proses produksi keteraturan dalam organisasi pelaku usaha mampu mengidentifikasikan jika ada masalah perlindungan keamanan keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup lanjut mbak nah sifatnya sukarela ya semula SNI kemudian menjadi wajib atau mandatori apabila ditetapkan oleh pemerintah nah ini baru ada regulasinya untuk badik sendiri saat ini masih sukarela karena tidak menyangkut K3L nah sekarang dengan adanya pelestarian budaya dan sebagainya apakah nanti menjadi wajib dan sebagainya nanti akan sebetulnya akan menjadi pembahasan yang lebih jauh lagi apabila itu akan diwajibkan lanjut terputus lagi terputus lagi retno terputus ya mbak iya betul oh lagi tersambung lagi bu iya sudah tersambung lagi ya sertifikasi ini sebagai pihak ketiga iya memang lembaga sertifikasi ujian yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional kemudian untuk penjaminan peralatan yang digunakan itu sesuai dengan standar yang berlaku ini kita ada laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh kan juga kemudian lembaga sertifikasi produk juga ditetapkan oleh kan kemudian nah terkait dengan badik emak kita itu mendapatkan mandat dari pem pemuda modelnya 2007 pemudaan badik emak kemudian juga tadi tentunya badik digukuhkan sebagai warisan budaya non-benda dengan file nomination badik Indonesia referensi nomor 017 2099 tanggal 2 Oktober 2009 kemudian kita bersama-sama dengan komisi BDPRD DIY pada saat itu menelurkan Raperda tahun nomor 18 2018 tentang pelestarian dan perlindungan badik Jogja karena di Jogja saja sebagai kota badik dunia ini juga tidak luput dari serbuan badik-badik tiruan yang di sepanjang para komisi BDPRD untuk menetapkan perda ini kemudian untuk profesi badik kita juga ada lisensi dari BNSP untuk lembaga sertifikasi profesinya jadi kompetensi dari profesi pembadiknya sendiri kita sudah lakukan kemudian juga ada lembaga sertifikasi industri hijau tahun 2000 kita dari kementerian perindustrian ini ini dukungan kita lanjut mbak nah ini juga dukungan yang lain ini ISO 9001 untuk seluruh layanan di BBKB kita juga telah memperoleh sertifikasi karena badik ini sehingga lab-lab yang ada di BBKB ini seperti logam serat alam kemudian lab keteknikan yang menghasilkan alat-alat untuk badik lab tenun lab garment lab kayu bambu rutan tadi sudah disampaikan ada apa itu badik kayu kemudian juga di gerabah kemudian kulit dan sebagainya ini untuk mendukung bahwa badik itu nanya dari tadi suaranya nah ini prosedurnya ini penting prosedur permohonan permohonan untuk SPPT SNI jadi formulir permohonan nanti untuk daftar isian permohonan kemudian sertifikat merek yang terdaftar di Hikumham ataupun tanda bawah sudah didaftarkan kemudian diagram alir proses produksi daftar produk yang disertifikasi kita ada tiga macam badik tulis badik cap dan badik kombinasi tulis dan cap nah ini sudah surat izin usaha sekarang kan diganti dengan NIP kemudian tanda daftar industri dokumen mutu terkait dengan dilini produksi kemudian sertifikat uji mutu produk jika sudah ada lanjut nanti mungkin bisa dilihat lagi lanjut nah ini tadi tandanya ini memang sudah tertentu ya kita karena sudah ada peraturan dari kepala BSN untuk penggunaan label SNI jadi kita para produsen ini untuk produk ini dilekatkan atau dilabelkan pada produknya kalau tidak bisa dipada produknya bisa dilakukan pada kemasan produknya mungkin terlalu kecil dan sebagainya sehingga bila mana tidak mungkin pada produk maka bisa dilakukan pada kemasannya nah itu tadi untuk SNI nah kemudian kita tadi sampaikan bahwa badik mak ini juga penerapan tan SNI tapi berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian yang terdiri dari juga tiga jenis yaitu badik tulis cap dan kombinasi tulis dan cap hak ciptanya dipegang oleh Yayasan Badik Indonesia tahun 2007 lanjut mbak nah tujuannya sudah hampir sama dengan penggunaan SNI penjaminan mutu produk melestarikan dan melindungi produk Indonesia menciptakan untuk bentuk identitas badik Indonesia mendorong peningkatkan kepercayaan konsumen meningkatkan apresiasi dan cinta citra badik Indonesia di masyarakat internasional bisa dipercepat ya ibu ya saya percepat aja nanti share screennya dipercepat aja lanjut nah manfaatnya juga hampir sama dengan SNI ya saya kira nanti bisa dibaca lanjut nah persyaratannya juga hampir sama tapi kalau badik mak ini tanpa dokumen mutu jadi nanti kita akan mengirimkan petugas pengambil contoh dan melihat sekaligus melihat proses yang ada di sana kemudian di uji kemudian kita tetapkan untuk badik mak jadi mirip skema 1 lanjut ini juga hampir sama prosedurnya lanjut aja ya lanjut aja ya nah prosesnya juga hampir sama lanjut nah ini labelnya yang berbeda tadi kan SNI ya kalau label badik mak ini untuk badik tulis ini warnanya emas ini ada nomor BMI ini badik mak Indonesia nol-noling nomornya kemudian nol-nol yang tengah ini adalah kode dari provinsinya kemudian tiga angka di belakang ini adalah menunjukkan tahunnya kemudian untuk yang badik cap ini berwarna putih sama dengan kodenya kemudian yang warna perak adalah untuk badik kombinasi tulis dan cap itu yang membedakan lanjut mbak nah kewasibannya mungkin agak berbeda ya dengan RSPBTSNI kan ada surveillance per tahun ya kalau kita ini ada apa itu pelaporan per 6 bulan lanjut nah ini juga pemalsu tidak boleh dipalsukan atau disalahgunakan oleh biak lain kemudian juga apabila nanti apa itu pelanggaran ini akan dicabut oleh BPKP lanjut mbak nah ini kita berharap bahwa dengan adanya SNI ya kita berharap sebagai kalau kita ke go global yaitu kita dengan BADE yang bertanda SNI nah kita terima kasih dengan PSN dan pemerintah daerah yang selalu mendorong bagaimana produk kita terutama untuk BADE ini bisa memperoleh tanda SNI dan ini bukan hal yang tidak mungkin karena semuanya menjadi mungkin dengan adanya kemudahan kemudian juga adanya fasilitas dari berbagai macam lembaga termasuk dari PSN yang telah memfasilitasi dari industri itu bisa memperoleh SNI nah ini saya tutup dengan pantun ya mbak ya pergi ke Brebes beli ke Brebes beli telur itik jangan lupa jangan lupa mampir ketegang hari ini 2 Oktober adalah hari BADE semoga BADE ber-SNI mampu go global terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali atas pemahaman ibu Ratno terlihat sangat komprehensif dan sangat lengkap ya tadi juga ada info terbaru juga ternyata ada batik mark yang harus kita perhatikan agar untuk memastikan bahwa produk tersebut adalah produk Indonesia seperti itu ya Bu ya baik untuk sesi talk show pertama ini kepada dua pembicara yaitu ibu Yuka dan ibu Ratno tadi saya sudah melihat banyak di Q&A banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh ibu Yuka kepada ibu Yuka dan ibu Ratno namun sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan sendiri dulu nih kepada ibu Yuka ibu Yuka tadi saya melihat banyak program-program yang dijalankan oleh Kemenparekraf Bapak Rekraf ibu Yuka nah gimana bisa dijelaskan lebih lanjut Bu untuk program pembinaan kepada pelaku usaha kecil khususnya untuk batik di era pandemi ini Bu untuk program yang lebih detailnya lagi ibu Yuka bisa dijelaskan program di era pandemi iya untuk untuk pembinaan kepada pelaku usaha khususnya hari ini pelaku usaha yang dibatik Bu untuk program tersebut iya oke di Kemenparekraf Bapak Rekraf mungkin sudah teman-teman menyaksikan atau melihat ya apa namanya ada 3G yang selalu disampaikan oleh 3G yaitu Gercep Geber dan Gaspol ya untuk apa untuk mencapai di 3 strategi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa bisa survive atau bisa adaptasi di era pandemi yaitu melalui inovasi yang kedua itu adalah adaptasi yang ketiga adalah kita kolaborasi ya hari ini kita telah kolaps nih ya dengan beberapa stakeholder terkait untuk peningkatan mutu batik agar melalui S&P seperti itu baik di kedeputian kami di Kementerian Pariwisataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan amanah untuk pengembangan ekonomi kreatif itu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 itu disampaikan bahwa usaha ekonomi kreatif salah satunya adalah batik batik industri kecil seperti itu pun itu dia tidak akan survive ketika ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri tidak terbentuk nah tugas dan fungsi di setiap kedeputian di tempat kami di Kementerian Pariwisataan Pariwisataan adalah mendukung ekosistem ekonomi kreatif tersebut sesuai dengan tusingnya masing-masing ada yang tusingnya untuk memasarkan ada yang tusingnya untuk memberikan pelatihan ada yang tusingnya untuk memberikan akses permodalan pembiayaan untuk sub-sektor ekonomi kreatif baik untuk pengembangan batik sendiri di tempat kami ada beberapa kegiatan seperti yang bisa disebutkan ada pelatihan pengrajin batik berbasis kompetensi ada sertifikasi kompetensi pengrajin batik ada webinar terkait batik sebagai representatif Indonesia untuk pasien keadaan interior lalu ada bimbingan teknis pelaku batik dan lain-lain jadi insya Allah kita kita dengan 3G strateginya adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi baik terima kasih Bu Yuka untuk informasi pelatihan seperti itu ada di mana Bu untuk kita bisa melihat masyarakat umum atau pelaku usaha yang ingin melihat informasi pelatihan pendampingan seperti itu Bu Yuka oke memang untuk inkubasi dan pendampingan karena kita khususnya untuk ekonomi kreatif itu memang kita sekarang sudah dengan pariwisata untuk tahun 2021 ini memang dipusatkan di 5 destinasi wisata prioritas yaitu Toba Borobudur dan sekitarnya Likupang Mandalika dan Rabuan Bajo tapi tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan BIMTEK dan sejenis yang tadi itu dilakukan di beberapa kota di Indonesia untuk itu silakan teman-teman untuk selalu kepohin kepo gitu ya dengan media sosialnya Kemen Parikraf karena insya Allah kegiatan-kegiatan agenda kita sifatnya open call dan buka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi berarti harus langsung follow media sosial Kemen Parikraf ya Ibu iya tapi semua informasi ada di sana Ibu Yuka terima kasih sekali sudah bergabung saya takutnya Ibu Yuka ada agenda lain setelah acara ini terima kasih sudah bergabung ya Ibu Yuka ya saya pamit Mita lain-lain terima kasih untuk undangannya hari ini selamat hari Batik dan semoga Batik senantiasa menjadi keunggulan dari warisan budaya Indonesia dan tidak hanya dikenal di masyarakat Indonesia tapi juga bisa kemancanegara terima kasih selalu SNI tentunya sampai ke Jogja ya ke BBKB insya Allah Bu Retno saya ke Jogja nanti kita ngomong dan memang sudah sampai ke BBKB jadi teman Parikraf juga ke BBKB siap-siap Mama dengan SNI ini juga karena saya juga baru di Direkturat ini kami dengan Pak Mamung sudah beberapa kali yang melakukan kerjasama jadi Pak Mamung sudah mengisi di acara-acara offline dan online untuk kegiatan UKM-UKM kita ya yang waktu itu memang belum dibatasi hanya Batik aja jadi beberapa pelaku kreatif lainnya ya Bu termasuk termasuk kuliner juga ya Bu ya termasuk kuliner keras dari para wisata lainnya ya titipan dari teman-teman ya Bu Retno dan Mbak Meta dan mungkin teman-teman di BSN itu ya ternyata cukup mahal ya Bu oh gitu iya betul nanti kita cari jalan keluar ada yang gratis ada yang gratis ya itu dia dengan fasilitasi dengan diaketika teman-teman 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 ya terima kasih menyampaikan aspirasi dibayarin Bu Yuka amin 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 langsung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Yuka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bu Yuka Bu Yuka buru-buru hari ini banyak sekali apa namanya webinar ya Bu Ratna juga nih harus buru-buru juga nih ya sudah berbagi orang kok kita sudah dibagi oh gitu ya Alhamdulillah iya Bu saya penasaran nih pada buru-buru banyak sekali pertanyaannya nanti di teman-teman panitia sudah menyiapkan slide-nya untuk pertanyaannya tapi saya sendiri ingin bertanya Bu penasaran tren batik Indonesia seperti apa sih Bu yang sekarang sedang in karena kan BBKB ini kan apa Balaibesan Kerjaan Batik satu-satunya ya berarti semuanya kan mengujikan ke lembaga ibu nih tren batiknya seperti apa saat ini kalau untuk tren batiknya ya kita kan dari berbagai informasi kemudian kalau untuk yang kalangan tua dan untuk acara-acara resmi ini masih yang apa motif-motif klasik itu masih tren terus ya dan itu akan mereka menggunakan motif-motif yang misalnya pahyutu murun ataupun misalnya menggunakan motif apa itu parang itu akan meningkatkan wibawa dari penggunanya jadi Bapak-Bapak Bapak Menteri Bapak-Bapak Presiden itu kan selalu badiknya bagus-bagus memang itu yang kita harapkan menjadi trendsetter dan kita nanti yang dibawah itu mengikuti nah kemudian untuk menengah ke atas ini sekarang ini sudah pada malu ya kalau tidak menggunakan badik yang bukan tidak sesuai dengan SNI nah ini menjadi apa itu menjadi peluang bagi para usaha untuk bagaimana apa itu memproduksi badik sesuai dengan standar nasional Indonesia meskipun saat ini telah ada mungkin kurang lebih 20 jenis tiruan badik yang marak di Indonesia dan ini jangan sampai teman-teman yang telah memperoleh tanda SNI jadi telah memperoleh sertifikat tanda SNI ini sampai lengah sehingga beralih kepada tiruan badik yang sangat menggoda ini kemudian untuk milenial tadi sudah di Ibu Ewe di Kuntul Perak juga di badik yang lain ini biasanya menggunakan warna-warna yang cerah kemudian juga yang mencolok ya sehingga kan sesuai dengan jiwa anak-anak muda yang dan sebagainya itu kemudian untuk kolektor-kolektor badik ya terutama yang high class itu yang kemudian dari luar itu biasanya mereka tetap menyukai yang apa itu yang corak-corak atau motif menggunakan klasik kemudian dengan menggunakan warna alam nah Indonesia itu sudah sangat banyak warna alamnya nanti termasuk di Kalimantan di Madura di Sumatera kemudian di seluruh Indonesia itu semua termasuk di Papua kita telah mengembangkan berbagai warna alam sana dengan motif-motifnya motif asmat ada motif apa itu yang bone dan sebagainya itu kemudian di masa pandemi ini tentunya banyak laporan dari kawan-kawan pelaku usaha ini terjun bebas bahkan tinggal mungkin 10% dari yang sebelumnya ada nah ini menjadi keperhatianan kita tapi saat ini sudah mulai marak lagi ya kemudian menciptakan badik dengan motif-motif apa itu virus corona ya jadi badik-badik virus corona kemudian juga saat ini trendnya itu menggunakan badik yang match dengan maskernya jadi ini peluang-peluang ini harus selalu dijaga juga mungkin apa itu sekarang ini yang masker badik ini sudah sangat marak pada saat awal kita mungkin lebih 10 ribu kita kita kirimkan ke panti asuhan kemudian juga ke abang-abang becak yang pada saat itu itu masker medis kan belum banyak ya di Indonesia tapi saat ini sudah mulai berkurang tapi apa itu motif badik dengan virus corona kemudian dengan penggunaan masker badik ini tetap saya tetap menjaga itu karena saya memang merasa lebih enak menggunakan masker dari kain daripada masker dari pabrikan itu mbak trend yang ada saat ini menarik sekali ya bu tadi ada trendnya ada corek virusnya jadi ada saja itu apa apa itu yang terinspirasi dari yang ada di sekitar kita ada peluang dibalik kesulitan ini ibu retma terima kasih sekali itu tadi inspirasi ibu retma untuk tadi kan ibu sudah menerangkan manfaat penerapan SMI ya bu kalau dari segi konsumennya sendiri misalkan kita sebagai konsumen yang secara langsung dapat kita nikmati adanya SMI di produk itu apa kainnya kuat atau bagaimana karena ini untuk mendapatkan SMI kan tidak mudah saya yakin teman-teman ini sudah sangat bekerja keras di Ibu Ewit ada di Kontolpera kemudian yang lain-lain ini sejak mempersiapkan dokumen-dokumennya ini kan dari masyarakat kita Indonesia itu mereka kan budaya pengingat bukan budaya menulis ini yang apakah kadang-kadang menjadi kesulitan karena ini harus menjadi kebiasaan mencatat kemudian resep yang misalnya untuk memperoleh warna apa itu yang hijau yang hijau telur atau apa itu kan misalnya untuk 10 meter ini resepnya sekian-sekian nah nanti untuk 100 meter sekian-sekian itu kadang-kadang sudah berbeda karena kadang-kadang hanya mengandalkan daya ingat kemudian alatnya itu kadang-kadang juga hanya pakai sendok nah sendok ini kan bukan bukan alat ukur bukan alat ukur yang ya nah itu yang kita dorong supaya teman-teman menggunakan alat ukur yang sesuai dengan standar internasional ya kemudian metlin kemudian juga timbangannya itu juga selalu dijaga supaya terjaga ini apa kalibrasinya seperti itu berarti dari persiapannya sangat matang itu dari sisi produksi ya konsumen juga diuntungkan pemilihan bahannya itu jangan asal murah tapi juga nanti akan berpengaruh pada kembang susutnya dari kain nanti juga akan tidak lolos nah pewarna ini juga kadang-kadang karena pandemi ini barangkali stok yang dulu karena ini ada penurunan beberapa apa itu peracin kita banyak yang tidak lolos di pewarnaannya di tahan luntur warna karena mungkin menggunakan pewarna yang sudah mungkin sudah terlalu lama ketalu warso sehingga kan tidak sesuai lagi nah itu yang sehingga ini menjadi keprihatinan kita mudah-mudahan nanti pandemi segera berlalu dan kita tetap berjaga tentunya dengan adanya SNI kita berharap kita sesuai dengan apa yang kita apa sebagai konsumen ya memang produknya itu sesuai dengan yang SNI jadi tahan luntur warna kemudian tidak kembang susutnya juga sesuai kemudian juga bermakna coraknya ini yang saya pakai ini dari dari Wonogiri ya Alia Wonogiri ada maknanya sendiri ya Bu ya ada maknanya sendiri sangat bangga dan kita terus mempromosikan bahwa gunakanlah produk yang hanya bertanda SNI yang telah memperoleh tanda SNI baik untuk teman-teman panitia sudah menyiapkan pertanyaan dari peserta yang bisa ditampilkan di layar Ibu ada pertanyaan dari para peserta akan ditampilkan di layar jadi Ibu Rednong kita sebagai konsumen juga dilindungi ya dari tadi segi pewarnaan kemudian kekuatan kain ya biasanya kalau ada uji luntur ya ya biasanya kan tahan luntur warna terhadap keringat terhadap pencucian terhadap sinar terhadap persetiklaan ini yang harus kita uji tapi kebanyakan lolos lah kalau Ibu mengikuti dengan prosedur kemudian apa bahan-bahan serta bahan-bahan yang sesuai iya sedih juga karena kondangan juga berkurang drastis selama pandemi ini jadi ya penurunan cukup signifikan ya iya tapi kita harus tetap optimis baik tadi pertanyaannya untuk yang Ibu Ratna saja ya bagaimana sebentar bagaimana dan apa indikator SNI dalam pembuatan batik tadi kan sudah dijelaskan Ibu ya iya sebenarnya sudah kita jelaskan jadi jadi batik itu lebih kepada prosesnya ya proses jelaskan batiknya kalau motif ini nanti didaftarkan ke kumham jadi beberapa daerah itu telah apa itu mendaftarkan ya dari motifnya jadi untuk daftar merek kalau nggak salah satu satu motif atau satu satu motif itu sekitar tiga ratus atau lima ratus ribu lah itu untuk pendapatan jadi untuk yang memang menjadi trendsetter atau menjadi itu seyogianya didaftarkan ada klien yang telah memperoleh SNI di Bondowoso ya itu punya motif kurang lebih sepuluh ribu dan itu dipotentkan semua belum karena tidak didaftarkan kemudian ada yang meniru menggunakan printing nah ini yang karena tidak didaftarkan sehingga ini tidak bisa diklaim karena tidak ada bukti ini ya Pak Bapak ini milik dari badai-badi Lumbung nggak salah jadi kita apa untuk yang dari badai yang ber-SN ini kita dorong untuk mereka itu mendokumentasi motif-motif yang ada di mereka kemudian juga resep-resep formula dari pemaknaannya seperti itu sehingga nanti kalau misalnya Bu Ewit misalnya pergi ke Jakarta atau pameran ke Malaysia ini misalnya produksi kan nggak boleh berhenti nah ini apa staffnya ini bisa meneruskan seperti itu jadi konsistensi dalam mutunya tetap terjaga baik Ibu Retno nah ada pertanyaan dari Bapak Hadarudin Ibu menurut Ibu Retno wastra merupakan warisan budaya dan bangsa untuk meningkatkan melestarikan batik ini langkah strategis apa yang bisa dilakukan sehingga masyarakat secara luas menyadari akan mencintai wastra ini menurut Ibu Retno sendiri sebagai pakar perbatikan Ibu bagaimana langkah strategisnya baik Pak Hadarudin terima kasih atas pertanyaannya jadi batik ini sebagai wastra nusantara salah satu wastra nusantara termasuk tenon mungkin pengalaman di BBKP ini adalah salah satunya untuk melestarikan dan mengembangkan lebih banyak lagi wastra ini supaya lebih dicintai dan digunakan jadi kita ada edukasi ya edukasi itu baik melalui offline maupun online saat ini banyak online tadi sudah kami samakan mungkin setahun ini kita bisa 10 ribu orang peserta untuk apa tapi kerajinan dan batik ya jadi kita edukasi kemudian juga apa itu promosi promosi batik-batik yang silahkan nanti kalau ada teman-teman dari industri yang memiliki produk ini bisa dikirimkan ke BBKP nanti kita seringkali ada pasar batik online ya kalau dulu tiap Jumat karena pandemi sekarang kita pasar batik online nah seperti itu kemudian juga edukasi yang lain kita pelatihan ya pelatihan ini sebagai hasil litbang kita yang kita litbang sehingga kita sebarluaskan melalui litbang melalui pelatihan kemudian ada workshop workshop ini juga tidak hanya oleh kita yang apa normal tapi juga masyarakat yang berkebutuhan khusus ini tahun ini kita juga dengan para penyandang tunadaksa ya kemudian apa kita lakukan apa pelatihan ini termasuk kepada ini para apa lembaga apa di pargabinaan di LP itu juga kita lakukan kemudian juga kepada apa kepada Dharma Wanita kemudian di Kelurahan banyak sekali termasuk mahasiswa ini kita sebarluaskan kemudian juga kita selalu dengungkan kita bangga memakai pembuatan Indonesia kita bangga memakai produk badai yang memang sesuai dengan S&I ini terus kita tidak sendiri kita ada apa dengan yasean badai Indonesia dengan pagiuban pecita badai di masing-masing daerah ya di Jawa Timur ada Jawa Barat ada kemudian kalau buntang nanti kan sudah cukup banyak sentra-sentra badai di sana nanti bisa membentuk asosiasi bagaimana mempromosikan badai yang mungkin yang khas dari buntang dan seterusnya dan masing-masing daerah itu bisa lakukan hal semacam itu kira-kira seperti itu baik terima kasih ibu banyak sekali programnya ya termasuk tadi pasar batik online BBKB was ini sangat menarik ibu sudah memperluas pemasaran juga ibu retno untuk pertanyaan selanjutnya dari bapak atau ibu primarosa ini tadi dia menanyakan tentang batik itu kan dibuat dengan nilin panas apakah ini berarti batik yang dibuat dengan metode membatik dengan nilin dingin tidak tercakup dalam SNI batik tidak jadi sesuai dengan SN ini kan adalah komitmen kita bersama komitmen dari semua pemangku kepentingan baik kita pemerintah lembaga pemerintah lab uji lab LS pro kemudian BSN yang menetapkan kemudian pada saat kita menetapkan SNI badai ini dihadiri oleh para pelaku usaha jadi sudah cukup bahwa kita untuk melindungi badai ini menggunakan linin panas nah ini yang juga diakui oleh UNESCO nanti kalau berkembang lagi menjadi linin yang badai ini tentu ada tidak sesuai dengan SNI dan takutnya nanti kita SNI apa itu pengakuan UNESCO ini juga akan dicaput kalau kita mengakomodir dari badai yang menggunakan malam dingin tapi kita memang tidak tidak bisa melarang itu karena ini teknologi yang berkembang masyarakat tinggal memilih tapi tentunya kita untuk menggunakan badai yang sesuai SNI harus kita terus kita dengungkan nah ini jangan yang lilin dingin yang pakai print itu bukan badai tiruan badai terima kasih banyak atas kebersamaannya hingga siang hari ini terima kasih ibu sudah bergabung dan tadi sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan semoga ibu bisa melanjutkan aktivitas ibu di pagi hari ini hingga siang nanti dengan lancar dan semua webinar ibu sukses hari ini amin sampai tanggal 7 masih ada jadwal luar biasa demi warisan demi warisan semua tentang standar ini siap silakan bapak ibu kalau ada hal yang kurang jelas karena waktunya dikasih 10 menit sama mbak rata jadi kita buru-buru ngomongnya jadi kalau kurang jelas silakan buka web BBKB nanti ada tim pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum sampai bisa kita tampung di situ mungkin juga via ke saya nanti bisa kita sampaikan jawabannya mampir ke BBKB ya baik ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih materi ibu retol juga nanti akan disebar luaskan kepada para peserta webinar hari ini untuk selanjutnya menyingkat waktu kita akan ke talk show sesi yang kedua itu kita punya lima pembicara hebat kemudian tapi sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video bapak ibu berikut merupakan produk batik dari UMKM dinan badan standarisasi nasional yang telah mendapatkan sertifikat SNI batik-batik ini sudah memenuhi persyaratan SNI yang diproduksi oleh UMKM hebat penerap SNI untuk meningkatkan kualitas batik Nusantara BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI kepada UMKM UMKM batik baik di Jawa Madura Sumatera maupun Kalimantan selain produk batik di bidang kraft ini BSN juga mendampingi untuk produk kain tenun kain songket jumputan dan produk produk handicraft baik kita kita nikmati dulu videonya macam-macam batik dari UMKM dinan badan standarisasi nasional yang pertama adalah UMKM batik ERNA ya ini dari Mojokerto Jawa Timur mendapatkan sertifikasi SNI pada tahun 2020 motif yang ditampilkan antara lain cinta majapahit gunung ringgit junjung derajat kawung beton kembang dilem koror renteng lereng merak dilantik lerak kali rawan ingek dan rawan klosol cantik sekali dari warnanya dan juga dari motifnya batik ERNA dari Mojokerto kemudian ada batik Ausani dari Yogyakarta yang mendapatkan sertifikasi pada tahun 2019 motif yang ditampilkan ada batik cap kombinasi batik tulis klasik katun kontemporer perada dan batik tulis dari warna alam selanjutnya ada batik snorif dari Jambi Sumatera merupakan batik yang berasal dari Jambi dan mendapatkan sertifikasi di awal tahun ini di 2021 motifnya sangat banyak ada kapal layar angso dua batang hari durian pecah dan bunga rayong cantik dan indah warnanya juga elegan kemudian ada batik zulpah dari Madura dari pulau Madura binaan binaan bsn dan juga binaan dari petrokimia gresing ini mendapatkan sertifikasi SNI pada tahun 2019 motif yang ditampilkan berupa motif stil cantil sek melaya dan geje sek kering nah ini terlihat sekali motif Maduranya kemudian ada juga batik z dari Semarang yang mendapatkan sertifikat SNI pada tahun 2018 motifnya sangat unik ada legenda Ramayana Dharma Wulan dan Rama Sinta dan puarnanya dari puarna alam yaitu dari buah mangrove dan daun indigo vera kemudian ada juga batik Semarang 16 dari Semarang yang mendapatkan sertifikasi SNI di tahun 2018 motif yang ditampilkan ada motif lebah motif tahu gimbal merah jeprak motif lumpia motif jagalan simpang lima kombinasi motif kalibanteng dan sebagainya ada juga batik mutiara hasta dari Semarang yang berdiri dari tahun 2006 mendapatkan sertifikasi SNI di tahun 2018 memiliki motif klasikal dan kontemporer warnanya cukup mencolok ya Bapak dan Ibu untuk dipilih sebagai pilihan batik ber-SNI kemudian ada batik kuntul perak dari Bontang Kalimantan Timur yang tadi juga sudah ada video fashion show-nya di awal webinar ini memiliki ciri khas kuntul perak yang mendapatkan sertifikasi tahun 2019 kemudian ada juga batik beras basah dari Bontang yang juga mendapatkan sertifikasi SNI di tahun 2019 merupakan binaan BSN bekerjasama dengan PT Kupuk Altim luar biasa untuk motivatifnya sangat cantik nah demikian Bapak dan Ibu produk batik binaan BSN yang telah menerapkan SNI sangat cantik dan menarik ya Bapak dan Ibu bisa melihat lebih jelasnya lagi tentang UKM-UKM ini ada di website bsn pembimbingan sni.bsn.go.id disana sudah ada semuanya kontaknya dan juga nama-namanya tadi dari batik Erna batik Alusan batik Zorif Zulpah kemudian ada batik Semarang 16 di batik batik Mutiara Hastah batik Untul Perak dan juga beras basah seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk selanjutnya talk show yang kedua saya memiliki 5 pembicara yang luar biasa beliau-beliau ini adalah owner dari UMKM UMKM yang tadi produknya sudah kita tampilkan di video yang pertama yaitu Ibu Eko Wijirahayu atau kita panggil akrabnya dengan Ibu Ewit beliau adalah owner UMKM Beras Basah Bontang Ibu Ewit sudah stand by ya Bu siap siap ya kemudian ada Bapak Syed Abdul Kadir Hasegaf owner UMKM Kuntul Perak dari Bontang juga Bapak Kadir sebut panggilannya Bapak Kadir selamat siang siang kemudian Bapak Alim Hafidz dari UMKM Zulopah Madura selamat siang Bapak bisa dites suaranya ya sudah hadir selamat siang Pak Alim dari Madura kemudian ada Ibu Sri Lestari dari Yogyakarta Ibu Sri selamat bergabung kemudian ada Bapak Muhsin dari Jambi dari Sumatera kita menyeberang ke Sumatera tadi dari Kalimantan turun ke Madura kemudian ke Yogyakarta ke tengah kemudian kita nyeberang ke Sumatera di Jambi kelima pembicara ini nanti akan menampilkan dulu persentasinya saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Ewit dari Bontang untuk menampilkan pengenalan mengenai UMKM selamatnya ya Ibu Ewit silakan Ibu Ewit untuk waktunya lima menit ya Ibu mohon maaf silakan Ibu Ewit untuk waktu dan screen saya persilahkan Ibu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua perkenalkan perkenalkan nama saya Ewit yaitu Eko Wijirahayu saya adalah owner dari Batik Beras Basah Bontang yang merupakan mitra binaan dari Pupuk Kaltim yaitu perusahaan yang sangat kami banggakan silakan Ibu silakan Ibu dilanjutkan untuk alamatnya ada di Bontang Kalimantan Timur sepertinya terputus ya terputus ya ibu silakan dilanjutkan Bu Ewit berdiri sejak tahun 2001 kurang dengar oh gitu iya silakan Ibu iya kami mendapat sertifikasi dari SNI dari tahun 2018 2018 baik mungkin di next saja slide-nya ya teman panit ya silakan Ibu Ewit dilanjutkan batik beras basah bersirikas biota laut juga flora di sekitar laut seperti itu dan tempat kenapa beras basah karena beras basah merupakan tempat wisata di kota Bontang dan saya punya misi untuk memperkenalkan tempat wisata di kota Bontang melalui goresan-goresan pembuatan batik kami seperti itu warnanya kita memakai pewarna masih pewarna kimia namun kita selalu menjaga untuk limbahnya jadi warnanya agak cerah-cerah karena ternyata di daerah pesisir Bontang termasuk kota pesisir jadi kita yang paling laku itu adalah warna yang cerah-cerah seperti itu dan kita memiliki banyak motif kurang lebih sekitar 50 jenis motif kita punya yang lulus di SNI sudah ketiga-tiganya kita memiliki batik cap batik kombinasi dan batik tulis langsung di next ya jangkuan pemasarannya untuk jangkuan pemasarannya kita selain lokal juga kita sampai ke luar kota atau bahkan ada yang kita kirim sampai ke luar negeri Alhamdulillah cuman itu bukan merupakan ekspor tapi pembelian secara pribadi atau oleh-oleh mau dibawa ke luar negeri seperti itu next untuk tantangan dalam penerapan SNI sebetulnya menurut kami bukanlah suatu tantangan karena sepertinya malah bentuknya seperti support gitu ya karena apa yang yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur SNI itu sudah kita kerjakan sehari-hari sesuai dengan tahapan-tahapan di SNI yaitu dari mulai produksi pencatatan dokumentasi pembukuan semua itu sudah kita laksanakan setiap hari seperti itu dan alhamdulillah saya mengucapkan juga disini untuk batik beras basah kami alhamdulillah dapat support dari perusahaan pupuk kaltim dan juga pemerintah daerah pemerintah daerah baru-baru ini mempunyai kebijakan untuk memakai seragam batik lokal setiap hari kamis dan itu sangat membantu kami untuk produksi-produksi kami sehingga kami dengan adanya perusahaan pupuk kaltim dan kebijakan pemerintah daerah kota buntang kita bisa berdiri tegak di tengah kondisi pandemi seperti ini manfaat yang telah kita rasakan setelah penerapan SNI itu sebetulnya manfaatnya banyak sekali selain kita bekerja pembuatan batik itu semakin dengan tenang kemudian kita menambah kepercayaan diri dalam menjalankan usaha ini kemudian meningkatnya daya saing produk dan juga kita bisa memberi kepuasan kepada konsumen dan juga kita sebetulnya meringankan beban tanggung jawab pekerjaan itu karena kita bisa membagi dengan setap dan karyawan sehingga pekerjaan akan lebih ringan seperti itu baik lanjut iya baik ibu terima kasih sekali untuk presentasinya iya sudah sangat lengkap ada ada manfaat yang bisa diresakan oleh ibu ewi untuk penerapan SNI baik bapak dan ibu yang peserta webinar nanti jangan sampai terlupa ketika ada pertanyaan untuk menyebutkan tujuan narasumber yang ingin dituju misalkan ke ibu ewi yang tadi dari bontang seperti itu baik selanjutnya akan saya beralih ke bapak kadir bapak kadir silahkan bapak kadir memperkenalkan diri untuk UMKM 5 menit waktu dan screen saya persilahkan bapak kadir terima kasih mbak Mita atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam siang dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat perkenalkan nama saya Syed Abdul Kadir Asegab saya adalah pemilik dari batik kuntul perak yang mana batik kuntul perak ini merupakan batik pertama di kota bontang dan boleh dikata pelopor batik yang ada di kota bontang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berkembang batik yang ada di bontang termasuk ya bu ewid batik beras basah dan saya alamat di Brik Jankasamso jalan keluhan belimbing bontang motif kuntul perak ini merupakan unggulan unggulan kita karena yang kami tampilkan adalah maskot dari kota bontang sendiri yang merupakan burung kuntul perak ini sangat karakteristiknya sangat sama dengan masyarakat kota bontang yaitu adalah burung pendatang berkelompok dan enerjik masyarakat kota bontang 85% adalah pendatang berkelompok disini saya mengartikan kata kelompok adalah berbagai macam suku yang ada di kota bontang kalau kita ini bisa lihat dari Sabang sampai Merauke ada di bontang kemudian enerjik yaitu sebagian besar adalah pekerja karena di bontang ini ada dua perusahaan BUMN dan satu pemerintahan kota seperti itu lanjut ya itu tadi yang saya bilang maskot-kot motif burung kuntul perak itu maskot-kota bontang dan saya juga mulai dari awal 2009 mulai dengan maskot burung kuntul perak kemudian dikombinasi dengan mangrup karena itu merupakan maskot-nya kota bontang dan bontang ini adalah kota pesisir 30 persen adalah daratan 70 persennya adalah laut yang mana kita dikelilingi oleh hutan mangrup kemudian di tahun berikutnya saya mengembangkan motif-motif yang mana saya mengangkat adalah dari kearifan lokal yang ada di kota bontang salah satunya ikan bawis atau kita orang biasa disini menyebutnya dengan jukut bawis yaitu ikan yang hanya ada di perairan di kota bontang kemudian saya juga ada mengkolaborasikan dengan motif-motif taburan beras basah dan yang lain karena yang terbaru adalah di 2021 kami mengangkat salah satu disinasi kota bontang yaitu sungai Belanda bontang yang tadi barangkali bapak-bapak sudah saksikan di fashion show itu adalah motif terbaru kami di 2021 ya penjualan sebelum pandemik seperti yang tercantum di slide dan alhamdulillah Bantik Untuk Perak melalui fasilitas dari CSR Pupukal Team kami menerima SNI di tahun 2019 lanjut jangkauan pasar kita memang saya lebih fokus pertama itu adalah di kota bontang kenapa saya fokus di kota bontang karena saya mau batik Untuk Perak ini menjadi tuan rumah di bontang sendiri dan itu memang awal pertama kali saya membuat batik jadi gini bu berangkali saya bisa sedikit flashback di tahun 2007 pada saat gencar-gencarnya heboh-hebohnya batik diakui oleh Malaysia saya sebagai salah satu mitra binaan Pupukal Team saya merupakan binaan Pupukal Team di tahun 2004 saya mendapat reward dari CSR Pupukal Team diikut sertakan event pameran di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2007 selepas pulang dari sana saya terinspirasi saya ingin bontang mempunyai satu cenderamata khusus yang mana kalau orang keluar dari kota bontang itu orang akan tahu itu punya bontang seperti itu dan yang saya ambil adalah saya pengennya buat batik memang itu sempat menjadi perdebatan baik dari pemerintah kota bontang melalui Disprindakop-kotanya ataupun melalui CSR sendiri apa sih masih mau diangkat batik ini karena kan batik ini cuma selalu identik batik itu di Jawa seperti itu dan alhamdulillah di tahun 2009 kita mulai bisa membuat batik pertama dengan nama batik khas kota apa batik khas bontang di 2010 saya secara pribadi mendaftarkan KHQ untuk hak merek dan alhamdulillah keluarlah hak merek saya di 2015 agak cukup lama memang prosesnya saya mendapatkan sertifikasi hak merek dengan brand batik Kuntul Perak dan cakupan pasar untuk Kalimantan alhamdulillah sudah bisa kita dapatkan dan alhamdulillah pesanan-pesanan melalui media sosial yang kita punya itu melalui di Pulau Jawa Bali kemudian Sumatera untuk cakupan internasional memang tidak secara langsung pembeli itu membeli ke kami tapi biasanya adalah masyarakat Indonesia yang membeli oleh-oleh sebagai hadiah untuk diberikan kepada sanak keluarga ataupun kerabat mereka contoh yang terbaru bu saya saat ini lagi mengerjakan pesanan salah satu mantan pimpinan CSR Pupuk Altim Ibu Fatima Ulfa itu dia memberikan untuk souvenir ke sahabat beliau di United States di Amerika dan ini sekali lagi kita kerjakan jadi memang bukan melalui personal ataupun secara untuk ekspor tapi kami cukup bangga bahwa produk kami sudah bisa digunakan dan itu bisa dilihat di Instagram kami yang kita memang kita upload seperti itu lanjut tentang penerapan SNI selama ini memang sudah kita jalankan dan memang pertama kali saya ingat sekali 2018 dari BSN ada datang kalau tidak salah siapa ya waktu itu datang menawarkan untuk batik untuk daerah di karena memang disitu ada kendala biaya dan saya mikirkan banyak sekali ya tapi alhamdulillah karena saya merupakan mitra binaan dari Pupuk Altim dan CSR Pupuk Altim selalu mensupport UKM yang ada di Bontang semua pembiayaan itu dibebankan oleh perusahaan dan saya secara pribadi sangat bangga menjadi mitra binaan dari Pupuk Altim lanjut manfaat apa karena memang orang suka bilang apa sih fungsinya untuk bisa dapat SNI buat apa sih kita apalagi batik ternyata tidak segampang itu mengatakannya dan itu benar-benar setelah saya menerima sertifikat SNI di 2 Oktober 2019 saya coba mencoba ya bu ya apakah benar ya bisa meningkatkan penjualan bisa meningkatkan harga beginning harga power harga buat batik untuk saya coba naikkan 10 sampai 20 persen ternyata di sosial media saya mereka cuma bilang oke saya pesan jadi dengan label bahwa kita sudah memiliki SNI kepercayaan masyarakat itu sudah tidak diragukan lagi dan mereka akan yakin bahwa produk yang mereka beli itu bukan yang biasa-biasa seperti itu dan dengan mendapatkan SNI dapat juga menstimulus meningkatkan peluang batik untuk perak untuk mengikuti exhibition ataupun dapat penghargaan satu lagi ini contoh yang terbaru baru saya dapatkan Kemenkrab Pak Bapak Sandiago Unur ada lagi membuat Aki Apresiasi Kreasi Indonesia yang itu disebar untuk pendaftaran hampir 4.000 peserta salah satunya adalah sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha dan Alhamdulillah kami berdua dari Bontang untuk wilayah Kalimantan batik untuk perak dan batik berbahasa lolos untuk apresiasi kreasi Indonesia 2021 yang insya Allah sebenarnya akan berlangsung dalam bulan ini di Balikpapan di kota Balikpapan tapi karena masih PPKM jadi agak ditunda baru berlangsung di Bandung Banyuwangi Bali insya Allah gak tau yang keempat nanti di kota mana seperti itu meningkatkan daya saing udah pasti meningkatkan daya saing dan ya pasti juga dengan penerapan SNI juga kita menjaga 3K-nya seperti itu silahkan lanjut terima kasih Bang Kalitium bisa saya papalkan jadi agak sedikit ngerap terima kasih Pak Kadir iya luar biasa presentasinya kami juga jadi terbayang semangatnya Pak Kadir dari tahun 2007 tadi ya Pak Kadir saya pikir Bapak lebih memilih dunia persinetronan harusnya Bapak main sinetron daripada perajin batik tapi ternyata Bapak semangatnya sebagai perajin batik luar biasa terima kasih Pak Kadir selanjutnya kita akan menyeberang ke Pulau Madura dengan Bapak Alim Hafidz Bapak Alim Hafidz apakah ada yang ingin dipresentasikan Bapak ada presentasinya ya silahkan Bapak untuk waktu dan screen saya persilakan 5 menit ke depan Bapak memperkenalkan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam terdengar Pak suaranya kami sulpabatik yang berkepat di Tanjung Bumi Bangkalan Madura disitu tidak ada alamat lengkap karena sekarang cukup map sulpabatik insya Allah sampai ke tempat kami jadi tidak usah lihat alamat tapi tepatnya di jalan pelabuhan Kalimunah karena kita di desa Pasese ini ada pelabuhan kapal kayu yang menghubungkan atau yang dijadikan oleh pedagang-pedagang dari Madura untuk ke mungkin ke Bontang juga ke Pak Said untuk ngirim sapi ke Kalimantan Sumatera Sulawesi pelabuhan itu yang juga menjadi saksi atau apa ya semacam penghubung perkembangan perubahan batik yang ada di Madura karena kapal itu ketika pulang dari Kalimantan mesti mampir ke Jawa Tengah yaitu Pekalongan misalnya ke Jepara disitu para suami kadang bawa oleh-oleh dari Jawa Tengah yang dibawa ke Madura selanjutnya Sulpabatik sendiri berdiri pada tahun 2008 jadi saya sama isti saya awalnya tahun 2008 yang awalnya cuman karena memang batik di Tanjung Bumi itu udah lama udah ratusan tahun tetapi mungkin orang baru kenal ada batik di Madura di Tanjung Bumi Bangkalan mungkin akhir-akhir ini tapi batik disini udah lama udah ratusan tahun jadi cuman batik disini belum terkelola atau terminit seperti sekarang dulu cuman ibu-ibu menunggu suami pulang membatik di rumah selesai disimpan atau dipakai sendiri nah tapi akhir-akhir ini menjelang tahun 90-2000 batik udah dijadikan sebagai tambahan ekonomi atau penupang ekonomi keluarga keunggulan produk kami kami konsisten dengan batik halusan jadi kami tetap konsisten dengan batik tulis dan selalu berinovasi dengan corak warna baru tetapi tidak menghilangkan karakter Tanjung Bumi karena batik Tanjung Bumi sudah mempunyai karakter jadi ketika orang ngelihat batik Tanjung Bumi pasti udah wah ini batik Tanjung Bumi karakter yang paling menonjol dari produk batik Tanjung Bumi yaitu warna gimana warna batik Tanjung Bumi kuat jadi misalnya kalau merah itu memilih warna merah yang tua birunya biru tua hijaunya hijau tua jadi cukup berkarakter dan kekuatan itu keunggulan itu kita bisa lihat di buku-buku batik yang sudah beredar seperti koleksinya Pak Haryanto Sumartono Butumbun Ramlan dan kolektor-kolektor batik disitu pasti ada batik Tanjung Bumi jadi batik Tanjung Bumi sudah mulai dulu sudah menarik minat para kolektor untuk mengkoleksinya seperti itu next nah jangkauan pemasaran batik Tanjung Bumi khususnya Supabatik Supabatik ini sebenarnya kami disini pengrajin jadi kami produksi sendiri cuman hampir 75% batik kami dikulak oleh reseller jadi selain jual secara apa oleh pemakaian secara langsung yang datang langsung ke Tanjung Bumi kami juga punya tangan-tangan reseller-reseller yang ada di Bangkalan Kota di Surabaya di Jawa Tengah di Jakarta bahkan di Kalimantan jadi hampir 75% produk kami dijual oleh reseller seperti tadi dikulak tentunya harga tetap kita apa ya kita berprinsip bahwa orang yang menjual batik kami dia dapat hasil tentunya kami tidak menggunting dalam lipat artinya menjual batik antara si reseller dengan yang datang langsung dengan kami itu beda ini juga mungkin harus apa menjadi perhatian pada teman-teman yang sama pengrajin karena memang banyak pihak-pihak yang merasa kecewa ketika beli batik ke kita itu sama harganya dengan orang yang akan dijual lagi jadi para penjual akan kecewa seperti itu dan akhirnya tidak lagi berkingan untuk ulaan pada kita seperti itu next tantangan dalam penanaan S&P jadi kami tetap konsisten karena S&P ini ibaratkan apa ya yang membangun track record kita jadi karakter kita ini sebenarnya diwakili oleh S&P karakter produksi kita yang mewakili S&P jadi kita harus benar-benar komitmen dengan S&P dalam masalah ukuran dalam pembuatan apa pewarnaan kekuatan warna jenis pewarnaan yang kita pakai misalnya warna alam harus benar-benar warna alam 100% kalau sintetis jenis warna sintetis seperti apa apa remasol apa indigosol atau misalnya naptol itu harus benar-benar dijaga NCR bisa dan juga dengan S&P ini NNI pasang dada apalagi sistem penjualan yang seperti sekarang yang banyak penjualan secara online jadi kita tidak perlu bercerita banyak cukup menunjukkan bahwa batik ini sudah S&P insya Allah para customer sudah yakin seperti itu next lanjutnya manfaat yang dirasakan setelah S&P banyak manfaat banyak manfaat yang didapat setelah S&P karena saya tahun 2019 batik kami di S&P dan sekali ngerasain pameran sebelum pandemi Alhamdulillah cukup enak kita tidak perlu cerita banyak cukup orang-orang oh ini batik sudah di S&P oh ya iya pak sudah langsung proses transaksi seperti itu biasanya dulu saya kalau pulang pameran pasti pulang dengan suara serak karena banyak cerita banyak ini setelah S&P Alhamdulillah orang sudah benar-benar yakin bahwa itu tadi bahwa S&P itu sebagai perwakilan kita untuk membangun kredibilitas produk kita seperti itu jadi cukup S&P yang bisa bicara bahwa batik-batik ini sudah terstandarisasi dengan baik next baik untuk nextnya sepertinya slide terima kasih ya oh udah sekian terima kasih banyak yang ingin saya ceritakan berseputar dengan saya bersama S&P yang cuman sebenarnya hanya sekian tahun ya karena saya menerima S&P 2019 baru sekali ngerasain pameran offline sebelum pandemi ya ya betul seperti itu hanya sekali tapi dampaknya cukup dirasakan seperti itu terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak dan Ibu tadi itu adalah perkenalan dari Bapak Alim Hafidz beliau adalah owner dari UMKM Zulpah Batik Zulpah dari Madura tadi sudah ada tiga ya Bu Bapak dan Ibu pembicaranya yang pertama itu Ibu Ewid yang kedua Bapak Kadir kemudian yang ketiga ada Bapak Alim nah nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silahkan manfaatkan fasilitas Q&A dan juga ditujukan kepada siapa seperti itu ya untuk yang keempat kita ada pembicara istimewa dari kita ke tengah ke Pulau Jawa ke daerah istimewa Yogyakarta dengan Ibu Sri Lestari Ibu selamat siang masih di mute iya Ibu Sri Lestari ini adalah owner dari Batik Alusan nah Ibu Sri Lestari ada yang ingin ditampilkan untuk memperkenalkan diri wordpointnya ada ya Bu ya silahkan Ibu waktu dan tempat dipercayakan baik langsung saja karena mengingat waktu saya memperkenalkan diri nama saya Sri Lestari saya itu hanya Ibu Rumah Tangga yang konsen untuk membantu pembiayaan ekonomi keluarga Batik Alusan kami mulai di tahun 2005 dalam arti kami betul-betul membenahi untuk berbisnis 2005 kami berdiri alamat kami ada di Jodak Sumberadi Melati Sleman toko kami di Indonesia ada di Hotel Inagaruda Hotel Melia Purosani Hotel Cavinten Hotel Alana Hotel Artos Magelang dan ada di Jakarta di Hotel Santika Slepi kemudian prestasi yang pernah kami rai di tahun 2013 kami mengikuti lomba di Guanzu untuk lomba berbagai macam kraf jadi tidak hanya batik di Jogja dikirimkan tiga orang batik kain batik kayu dan batik kulit kemudian menang juara satu batik tulis batik kain yaitu kami batik alusan kami menang di lomba 32 negara di Guanzu, Cina kemudian prestasi lain yang kami raih di tahun 2014 kami mendapatkan adik karya 2015 kami mendapatkan parama karya yang langsung diberikan dari Bapak Presiden Jokowi 2016 kami mendapatkan SNI keuntungan dari kami mendapatkan SNI adalah kami bisa berjalan-jalan ke luar negeri yang awalnya itu betul-betul tidak terbayangkan sebagai ibu rumah tangga dengan SNI bekal SNI saya bisa ke Belanda kemudian saya bisa ke Jerman kemudian saya diajak ke Osaka Jepang nah dari situ mulai jangkauan pemasaran kami jauh lebih luas dimulai dari Asia kami jalan-jalan nih batik alusan Brunei Darussalam KLCC atau Kuala Lumpur kemudian ke Singapura karena Singapura itu pusat penjualan di seluruh dunia terus kami diajak jalan lagi ke Eropa mulai dari Belanda dari Belanda tarik lagi kami ke Paris ke Italia pulang lagi ke Indonesia dan begitu pun karena SNI diberikan kesempatan lagi kami kemudahan ke Jerman ke Dubai saya tidak juga cuma jualan karena dari Dubai itu dekat sekali dengan Mekah ya sudah kita lanjut untuk beribadah di sana teman-teman milenial semua pada saat kita menggunakan produk membuat produk sesuai dengan standar mutu yang benar sebenarnya jalan kita terbuka luas tidak ada kendala jangan takut itu mahal karena itu biaya yang dikeluarkan sekali tetapi kita akan menggunakan manfaatnya itu jauh ke depan jadi teman-teman pengrajin kata siapa mahal hasil yang didapatkan akan jauh lebih mahal lagi more than itu contohnya saya berapa yang harus saya keluarkan manakala produk saya ini tidak ber-SNI pasti tidak akan mudah diterima di mana-mana dan mohon doa restu ibu-ibu bapak-bapak semua yang tergabung dalam Zoom ini kami bati alusan sudah memasukkan 27 lembar kain yang harapannya akan digunakan oleh grup band Korea BTS hebat enggak ini batik ini kalau BTS nanti pakai di 2023 insya Allah booming bati Indonesia semoga semua pengrajin bisa memanfaatkan karena apa ini penjualan offline lagi lesu makanya saya mencoba untuk mengebrak melalui online gebrakan satu orang pembatik saya mencoba untuk biar bisa dirasakan oleh seluruh pembatik di seluruh Indonesia karena disitu kami sertakan batik yang kami kirimkan itu adalah ori batik Indonesia dengan mencantumkan apa satu harus menggunakan lilin panas seperti yang tadi Ibu Aturke dua menggunakan proses-proses tangan kami pun sampai kami videokan bagaimana cara membuat satu lembar kain itu dibikin sampai enam bulan biar mereka bisa berpikir tuh 27 batik itu kira-kira akan saya bikin berapa tahun saya pesan moral yang saya sampaikan adalah ini adalah budaya bangsa Indonesia yang adil di mana UNESCO pun mengakui perjuangan kami perjuangan batik alusan perjuangan Ibu Sri untuk seluruh pembatik Indonesia terima kasih SNI terima kasih BSN karena bisa merubah saya yang hanya ibu rumah tangga yang cita-citanya hanya ingin membantu suami biar tidak merepoti suami tetapi generasi menilai semua saya bisa jalan-jalan luar negeri pengen gak kalian yuk terus budayakan hidupkan lestarikan budaya bangsa satu batik rezeki seribu orang di sekitar kita jadi tujuan akhir saya adalah betapa saya merasa bangga dan bahagia manakala hidup saya bisa ber guna untuk banyak orang terima kasih BSN terima kasih SNI yuk pembatik bangkit milenial lanjutkan perjalanan kita kalau tidak tahu kalau kepingin tahu rahasianya telepon saya WA saya di 081-5794-1508 wanita berdaya Indonesia jaya luar biasa maturun ibu waduh tepuk tangan yang paling meriah nih untuk ibu Sri Lestari sungguh sangat membangkitkan inspirasi kita ya bapak dan ibu yang ada di rumah agar bisa menjalankan suatu usaha dari hati dan juga sesuai standar sehingga terbuka jalannya baik ibu Sri Lestari terima kasih banyak ibu atas inspirasinya kemudian kita akan bersama-sama menyeberang dulu nih bapak dan ibu sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan para narasumber tadi kita akan menyeberang dulu ke Sumatera ke Jambi dengan bapak Muhsin tapi dari tadi saya perhatikan bapak Muhsin ini videonya agak agak ngefreeze nih mungkin disana sinyalnya kurang bagus ya pak Muhsin ya coba kita sapa dulu bapak Muhsin di Jambi selamat siang pak Muhsin siang iya siang pak Muhsin silakan bapak Muhsin untuk memperkenalkan diri bapak dari batik Zorif batik cap Zorif ya di Jambi silakan bapak nanti mungkin bisa saya bantu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke perkenalkan nama saya Muhsin dari batik Jambi Zorif yang mana batik Jambi Zorif ini berdiri sejak tahun 1982 yaitu dari orang tua saya Ibu Hatia Hadim Haman yang mana saya sebagai generasi kedua dari batik Jambi Zorif dimana batik Jambi Zorif ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dengan kewarnaan tentuhan alam ada pun keunggulan dari batik Jambi Zorif sendiri yaitu kami menggunakan kewarnaan kimia dan juga kewarnaan alam dan yang kedua warna dari produk kami insya Allah tidak luntur kami juga memiliki lebih dari 30 motif Jambi dan batik Jambi Zorif salah satu satu-satunya batik Jambi yang telah memiliki yang telah ber-SNI itu merupakan satu kebanggaan dari batik Jambi Zorif sendiri yang satu-satunya batik Jambi yang ber-SNI yang alhamdulillah kami dapatkan pada tahun ini 2021 ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat SNI ada pun pemasaran yang kami lakukan yang kawan itu kami lebih banyak masih di Provinsi Jambi seperti Kota Jambi alhamdulillah hampir semua di Provinsi Jambi seperti Zorif banyak peminatnya dan di luar Provinsi Jambi juga ada seperti di Jakarta Malang Bogor Lampung Depok dan juga alhamdulillah banyak tantangan dalam penerapan SNI ini seperti tantangan dalam proses produksi yang benar-benar kami harus konsisten konsisten dalam menerapkan segala segala sesuatu hal yang harus meningkatkan atau mempertahankan kualitas dari batik kami sendiri dan yang kedua itu tantangan dalam pengelolaan dokumen mutu yang mana dokumentasi dokumentasi pencatatannya itu yang merupakan tantangan bagi kami karena kami merupakan baru kali pertama ini baru belum satu tahun menerima SNI ini dan juga kami tantangan yang terbesar juga yaitu bagaimana kami bisa meyakinkan target pasar kami ini sebagai kunci kami untuk bisa meyakinkan kepada para konsumen bahwa batik jambilorik itu ada batik yang berstandar untuk mempaham setelah penerapan SNI ini memang batik Zorif baru tahun ini menerima SNI banyak sekali mampaknya yaitu meningkatkan kepercayaan pada konsumen terhadap kualitas dari batik kami Zorif dan juga alhamdulillah pada tadi pagi juga itu mendadak dari instansi pemerintah kebetulan Pak Wali Kota Jami Haji Syarif Asah dia melakukan goes tadi pagi langsung berkunjung ke batik jambilorik karena dia mengetahui bahwa batik jambilorik ini salah satu batik yang ber-SNI itu sebuah semangat saya sebagai generasi milenial yang bisa menurutkan batik ini dan berikutnya yaitu menikahkan jumlah penjualan kami yang ketiga memacu lebih teliti lagi karena setelah penerapan SNI ini kami terpacu untuk bagaimana mempertahankan kualitas-kualitas dari batik Zorif sendiri itu untuk memacu kami bagaimana lebih teliti lagi konsisten dalam kualitas batik Zorif dan yang kepal itu meningkatkan daya saing produk itu kami lebih bisa menaikkan nilai jual kami itu bisa memberi kepercayaan kepada para konsumen kami oke demikianlah sedikit penamparan dari batik Zorif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Muhsin tadi perkenalannya memang dengan ber-SNI sehingga produk tersebut mampu mengkomunikasikan kualitas produknya sendiri ya sehingga tadi sampai ada pejabat pemerintah ya Pak ya yang tertarik untuk menggunakan produk Pak Muhsin ya pada produk ini iya produk ini produknya merupakan warisan dari kedua orang tua ya Pak Muhsin ya iya ini merupakan warisan saya merupakan generasi kedua dari ibu saya itu dia berjuang itu yang memberi semangat saya dia berjuang dari tahun 1982 untuk memendirikan Batik Jambi Zorif ini hanya bermodalkan dengan 12.500 dulu sampai saat ini alhamdulillah Batik Jambi Zorif makin berkembang ditambah lagi mendapatkan sertifikat SNI ini itu yang memberi saya motivasi kepada saya ya SNI ini yang bisa memberi nilai jual lagi kepada produk dari Batik Jambi Zorif dan juga alhamdulillah dari instansi dari instansi pemerintah ataupun BUM seperti ICBS terus instansi pemerintah Dekra Nasda Provinsi Dekra Nasda Kota yang sedapat yang ada di Jambi itu men-support dan juga pemerintah kota pun juga men-support kepada kami untuk membuat seragam seragam untuk instansi pemerintah ASN dan juga honor yang ada di instansi pemerintah kota sekarang ASN sedang memproduksi juga seragam dari instansi pemerintah luar biasa Pak Muxin baik membuka peluang dan membuka pasar lebih luas lagi itu merupakan satu manfaat dari standar nasional Indonesia yang coba dijelaskan oleh Pak Muxin baik Bapak dan Ibu sebelum saya akan ke slide pertanyaan dari para peserta webinar saya sendiri ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu pembicara yang sebelumnya sudah memperkenalkan diri sangat luar biasa dan juga merupakan honor-honor UMKM yang menginspirasi di siang hari ini Bapak dan Ibu saya penasaran untuk pandemi ini sudah hampir dua tahun Bapak dan Ibu untuk bulan Desember sebentar lagi sudah dua bulan lagi sudah dua tahun apa namanya Indonesia dilanda pandemi tidak ada aktivitas luar ruang tidak ada keharusan memakai batik seperti itu ya Bapak dan Ibu seperti apa sih perjuangannya untuk tetap bertahan UMKM-nya dengan mungkin dengan puluhan karyawannya harus tetap diberi apa namanya pekerjaan seperti itu ya saya akan ke Kalimantan Timur dulu ke Ibu Ewit seperti apa nih Ibu dalam dua tahun ini upaya yang dilakukan Ibu Ewit agar tetap bangkit dan tumbuh di masa pandemi ini Ibu Ewit silahkan Bu apakah Ibu bisa mendengar ya silahkan Bu ya mendengar Ibu memang awalnya dari awal pandemi itu memang kita kondisinya sangat sepi sekali agak sulit seperti itu tapi ternyata disitulah ada apa namanya ada istilahnya disitu ada untuk kita mempunyai waktu yang banyak sehingga kita bisa apa namanya membuat inovasi-inovasi baru terutama dari batiknya juga kita juga tetap berproduksi kemudian ada ini kita tetap juga mengerjakan pakaian jadi dan kemudian untuk sisa-sisa apa potongan baju itu kita manfaatin untuk kerap salah satunya yaitu seperti masker seperti tote bag seperti dompet-dompet untuk souvenir dan Alhamdulillah peminatnya sangat besar sekali dari baik dari lokal maupun dari luar kota itu sangat kencang sekali karena waktu itu apa namanya masker itu termasuk barang yang agak langka seperti itu dan Alhamdulillah untuk Pupuk Kaltim sendiri memesan apa namanya masker itu kepada kami itu hampir 10 ribu pisis selain juga untuk pemerintah daerah juga untuk memesan kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat juga kita mengirim ke luar kota sebagai pesanan-pesanan termasuk tote bag itu juga laris manis jadi sampai kirim ke Bali ke Surabaya ke Malang seperti itu akhirnya kita mulai disitu mulai semangat dan kita bangkit akhirnya karyawan kita itu tetap bisa bekerja dan kami memang kita bisa tetap menggaji mereka mereka juga senang seperti itu intinya kita memang harus membuat inovasi baru seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita memang masih bisa berdiri tegak karena perusahaan dan perusahaan pupuk kaltim juga pemerintah daerah itu tadi mencanangkan untuk bisa membuat batik lokal bisa dipakai para bapak ibu pegawai negeri juga swasta itu diwajibkan setiap hari kami harus memakai batik lokal jadi disitulah kita sampai saat ini bisa eksis sama kita selalu mengerjakan pekerjaan malah ini dibuat agak sibuk karena ya itu alhamdulillah karena dapat pesanan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pupuk kaltim dan juga pemerintah daerah seperti itu Alhamdulillah ada support dari pemerintah daerah untuk dari Pak Kadir apakah juga sama Pak untuk situasinya di 2 tahun selama pandemi ini Pak Kadir baik Mbak Mita memang pandemi ini tidak hanya memukul pelaku usaha besar kecil pun juga akan berdampak di semua lini khususnya apalagi kami pelaku-pelaku usaha UKM ya tapi kami sebagai pelaku usaha kreatif apa namanya kerajinan yang dituntut selalu harus menggali kreativitas berinovasi dan harus pandai membaca insting peluang-peluang yang ada memang ini di awal-awal memang sangat berat jujur kami saya sendiri di awal pandemik di bulan Maret ya di bulan Maret sempat drop sekali Mbak Mita apa namanya saya sempat di awal kita ada lockdown istilah lockdown waktu itu ya di tanggal 16 Maret itu juga di pemerintah sini kan minta untuk tidak ada lagi kegiatan dulu sementara jadi kita tutup selama dua minggu tapi saya saya agak sedik nakalan sih Mbak Mita waktu itu seminggu saya buka saya seminggu saya buka tapi apa yang terjadi saya bukan mendapatkan pembeli tapi malah beberapa pesanan-pesanan dari dinas itu kembali ke kita dengan alasan mereka mengatakan ke dana semua anggaran dialihkan ke dana covid seperti itu dan itu memang kita tidak bisa membantah ya dan itu memang mau apa lagi gitu loh cuma ya itu memang betul-betul sama apa kukulan yang banget buat kita pelaku usaha tapi saya yakin di setiap cobaan yang kita dapat pasti kita akan dapatkan apa namanya hasil yang yang lebih baik laginya nah saya berinovasi memang dulu pada saat 5 bulan April jadi saya 1 Maret sampai April itu tidak betul-betul terjun bebas lah istilahnya ya dan tahu sendiri pasti semua pengusaha pasti ada punya punya pinjaman oh iya pinjaman iya betul pak dan mana kita harus bayar setiap bulannya ya otomatis tabungan lah yang akan terkuras seperti itu saya memang agak batik untuk perak jujur saja agak terlambat untuk membuat masker tapi saya jadi waktu itu di bulan April di minggu kedua itu sudah stuck ibaratnya kepala sudah mau pecah karena tidak ada sama sekali pendapatan dan itu saya rasa semua pelaku usaha pasti mengalami seperti itu saya ingat sekali di bulan di sore hari nonton TV pada saat itu nonton ketua gugus covid bapak siapa waktu itu dia mengatakan karena disitu adalah masker medis sangat sangat apa sangat susah jadi semua orang pada sibuk cari masker panik baying semuanya disitu disarankan oleh pemerintah bahwa masker medis hanya diperuntukkan oleh yang penderita dan tim medis dan untuk orang yang sehat diminta untuk menggunakan masker masker kain tiba-tiba saya terpikir ya berarti kita harus bikin masker awalnya lillahi ta'ala saya tidak niat untuk menjual masker batik karena batik untuk perak workshop saya showroom saya itu bersebelahan dengan salah satu panti asuhan putri yang ada di otak saya pada saat itu karena pada saat itu kan panik sekali ya kondisi kita harus sudah di lockdown apa ini saya cuma berpikiran ini anak-anak panti siapa yang akan memberikan masker saya berpikiran bahwa nanti akan ada kejadian di jalan tergeletak jadi saya saya minta ke adik saya ayo kita bikin masker kita bagi-bagi kita bagi nah berarti gratis dulu ya pak awalnya ya pak iya saya niatnya memang hanya untuk membagi kemudian saya bagi ke semua kerabat ke adik-adik kebutuhan saya juga punya manajemen di batik untuk perak saya bagi itu di hari jumat saya bagikan kemudian hari senin salah satu adik saya yang bekerja di salah satu bank BUMN di kota Bontang dia pakai dan dia posting dia posting kemudian saya repost saya repost lillah italah setelah saya repost kurang lebih dari satu jam itu DM yang masuk banyak sekali bertanya batik untuk perak bikin masker ya batik untuk perak bikin masker termasuk salah satu staff di CSR Pupukatim pun bertanya loh pak bikin masker ya pak kok gak di posting katanya gitu enggak bu saya hanya buat hanya untuk kalangan tertentu dan saya hanya bagikan tapi akhirnya karena antusiasnya akhirnya hari itu juga saya mendapatkan pesanan 500 masker 500 masker dalam waktu itu dan disitulah saya berpikir masa pandemik ini betul-betul memberikan pelajaran hidup buat kita bagaimana kita memaknai arti sabar bagaimana kita memaknai arti ikhlas dan bagaimana kita memaknai arti berbagi saya hanya sekedar untuk niat berbagi Allah akan membalas semuanya dan saya sejak itu mulai dari minggu ketiga di bulan April sampai di awal Januari 2021 Batik Untuk Perak Alhamdulillah telah menjual kurang lebih 60 ribu masker yang mana 15 ribu masker adalah pesanan dari Humas Pupuk Altin dan CSA Pupuk Altin selebihnya saya juga berinovasi kemudian dengan teman-teman dan saya menggandeng hampir 17 penjahit yang tergabung di kelompok-kelompok yang mereka dibina oleh salah satu LKP yang mana LKP tersebut juga adalah mitra binaan dari CSA Pupuk Altin jadi kami sesama mitra binaan saling bersinergi kami membuat seperti ini bucket hat tote bag dan masker Alhamdulillah di bulan Agustus tahun lalu bucket hat kami diminati dan dipesan oleh salah satu kementerian transmigrasi dan desa tertinggal itu untuk acara seminar kurang lebih memang tidak terlalu banyak barangkali kalau buat teman-teman yang di Jawa kami hanya menerima orderan 250 bucket hat dan jadi saya sangat sangat yakin di setiap musibah yang kita hadapi ujian yang kita hadapi pasti akan ada titik yang akan kita dapatkan di setiap tes ulitan ada kemudahan ya Pak bahkan kemudahannya dua kali baik Bapak Kadir terima kasih banyak Pak atas inspirasinya tadi juga ada beberapa kunci apa namanya dari yang Bapak Kadir utarakan bahwa kita harus sabar terhadap permasalahan yang ada seperti itu ya tadi juga kita terinspirasi ada produk tote bagnya punya Ibu Ewit dan juga bucket hatnya Bapak Kadir gitu ya ada dua ada dua jenis produk yang diferensiasi produk dari batik kemudian kita beralih ke Madura ke Bapak Alim Pak dua tahun ini bagaimana Pak di Madura pandemi dan juga kondisi UMKM Bapak selama pandemi ini silahkan Pak sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau kita flashback ke belakang sangat-sangat mengerikan jadi kita UKM saya yakin Bapak Ibu yang lain UKM apapun ketika itu benar-benar kelang kita sudah down benar berputus asa benar ada hal yang membuat saya bangkit waktu itu jadi ketika saya lewat di sebelah anak saya yang lagi nonton TV itu ada penyataan sebuah sinetron dimana disitu ada penjelasan seandainya bumi ini kiamat kalau kamu masih memegang bibit tanamlah seolah hidayah itu benar-benar nancep kepikiran saya dan mendorong saya itu untuk googling ini benar gak ada disini ini apa cuma pernyataan film ternyata benar ya Allah ini sebuah hidayah yang luar biasa yang membuat saya bangkit dari situ istri saya yang menjadi penguat istri saya memang luar biasa mas kita jangan berpikir kapan pandemi ini berakhir ini kuasa Allah tapi sekarang kita berpikir bagaimana kita bisa eksis di masa pandemi seperti sekarang itu juga membuat semangat yang luar biasa saya dari situ karena mungkin di daerah saya Madura tidak seperti di daerah lain bisa bikin masker karena disini upah penjahir sangat mahal disini enggak ada konveksi disini penjahir sangat jarang tetapi ada hobi lain dari istri saya yaitu bikin baju gamis istri saya berpikir akhirnya bikin baju gamis saya berpikir siapa yang mau beli dengan harga yang mahal karena batik tulis batik tulis ya bapak spesialisasinya kalau misalnya batik biasa mahal di ongkos jahit jadi rugi kalau kita jual di bawah 1 juta tapi istri saya sangat berani menjual 1 juta ke atas saya berpikir siapa yang mau beli dengan situasi seperti sekarang istri saya bilang mas tidak semua yang terkena dampak pandemi ada sektor-sektor yang masih apa ya nyaman dengan situasi seperti ini yaitu sektor government lah dari situ istri saya akhirnya memasarkan ke teman-teman istri-istri kepala desa istri-istri anggota dewan yang memang awal-awalnya sering belanja juga ke kita dan mereka Alhamdulillah sangat tertarik nah di samping itu ada pemanfaatan media sosial yang luar biasa karena kayak di Facebook kami di IG kami tidak pure kita jualan disitu juga ada semacam pelukesah kita dalam kesalahan walau kita tidak curhat secara vulgar kita menceritakan tentang pribadi tidak tapi disitu saya pernah posting saldo telah menipis bagaimana nasib teman-teman pengrajin Alhamdulillah para kolektor yang berteman dengan kami itu langsung japri bagaimana keadaannya ya ibu ibu kan tahu Alhamdulillah dari situ juga mendorong mereka untuk belanja-belanja batik yang halusan belanja-belanja batik yang masuk kolektor Alhamdulillah juga dari situ juga menawarkan ke teman-temannya lah itu memberikan angin segar ke kita bahwa kita bisa bertahan perlu diketahui pengrajin saya itu hampir 300 orang dari mulai mencanting mewarna reng-reng dan segala macam memang 300 orang itu tidak semuanya ada di tempat kami mereka home industry tetapi hampir sekian persen kehidupannya mereka bergantung ke kita karena suaminya juga pekerjaannya sebagai kukuli bangunan ada juga yang mencari ikan ke pantai karena kita ada di bisnis pantai kalau yang di Malaysia juga ada karena kita tahu Malaysia Arab Saudi juga lockdown malah mereka TKI-TKI minta kiriman ke Madura untuk biaya hidup sehari-hari dari situ apa yang buat kami berpikir bahwa saya juga bilang kita jangan egois di sesuatu seperti sekarang karena memang juga ada tawaran teman-teman yang nawari untuk beli saham teman-teman nawari untuk beli mas tapi kita berpikir kita jangan egois di saat batik lagi booming batik lagi nyaman kita benar-benar menggenjot para UKM untuk menyelesaikan batik kita sesegera mungkin sebagus mungkin tetapi ketika seluai seperti ini kita akan lari akhirnya kita memutuskan kita tetap investasi tapi investasi kita di batik saya yakin seperti Mas Kadir bilang tadi bahwa akan ada angin segar setelah situasi yang seperti ini kemudahan disini juga ada strategi bagi kita mungkin bisa dipakai oleh teman-teman Bapak Ibu UKM Batik kami membuat batik yang seragam jadi kami bikin batik dengan satu motif sampai 50 sama gitu walau sebenarnya enggak ada pesanan seragam tidak ada ada motif batik 30 sama kita bikin sarimbit yang banyak kenapa? karena memang faktor sektor government ini tidak kena dampak sebenarnya mereka tetap dapat gaji program-program kegiatan mungkin ada pemangkasan dikit tetapi mereka juga butuh seragam ketika ada kebutuhan itu kita tinggal langsung mengeluarkan ini sudah ada ini ada alhamdulillah dari situ kita benar-benar tertolong dengan seragam-seragam terus kalau sarimbit kadang juga ada acara manten yang eksklusif misalnya cuma buat foto-foto itu juga pesan sarimbit kita siap seperti itu itu juga salah satu strategi kita atau inovasi yang kita lakukan ketika masa pandemi yang penting itu bahwa kita tidak usah berpikir kapan sih pandemi ini akan berakhir kita tidak tahu itu hanya Allah yang tahu cuman bagaimana kita berpikir bagaimana kita tetap eksis di situasi yang seperti saat ini dan juga bermanfaat media sosial misalnya seperti itu dan juga menolong sesama ya Pak Alim yang membuat pengrajin ke kita Mbak Mita ada beberapa UKM yang bilang Mbak Mas kalau Sampian tidak produksi batik terus kami makan apa yang membuat kita benar-benar cernyuk itu makan apa sebuah doa yang mereka lantunkan kepada Allah yang insya Allah doa itu akan jatuh ke kita juga akhirnya sekian terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam 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 terima kasih Pak Alim sudah menginspirasi kita juga nah kita beralih ke Ibu Sri Lestari di Yogyakarta Bu apalagi Yogyakarta sangat ketat sekali progresnya ya Bu ya untuk pandemi ini Bu seperti apa Bu dua tahun kemarin Bu untuk perjuangan Ibu Sri sendiri agar tetap UMKM Ibu tetap tumbuh dan bangkit di era pandemi Bu masih di mute Ibu mohon maaf micnya ya silahkan Bu sudah ya memang saat itu saat sulit tetapi inilah bangsa Indonesia aku harus dibangga kalau punya UKM ini bapak-bapak ibu-ibu semua yang owner-owner ini UKM itu tanggung banting Bu ibarat kayak karet banting ke bawah dia akan mental ke atas itu mental kami mental kami ini bukan mental orang kaya tapi mental juara mental yang selalu akan berusaha mana mana kalau kita jatuh ke bawah pertama kali yang kita lakukan memang kaget kemarin kaget bengong gak bisa berpikir apa-apa dari pagi sampai malam gak bisa tidur ya sudah kita berdoa minta sama Allah Allah berikan jalan yang terbaik untuk kami itu pertama kali yang saya lakukan kemudian saya lihat saldo saya Bu saldonya seberapa nih kita mau melangkapnya kan gitu ya karena ini yang di bawah ini maaf yang saya bukan apa-apa mereka adalah tanggung jawab kami yang tidak perlu mengerti bagaimana susahnya kami tidak perlu mereka hanya perlu diberi harapan perlu diberi kepastian saat kebingungan kami di Maret karena jujur batik alusan ini 90% kemarin kami jalan keluar negeri Bu jadi tidak terlalu mengerti bagaimana situasi di dalam negeri itu sebenarnya kami tidak terlalu menguasai yang kami kejar kemarin itu dolar dan euro iya saat terkena dampak matek lah kita euro dolar dada semua kita tidak boleh kemana-mana kan sudah duduk saya kebetulan Allah memberikan saya itu sebuah kebisaan saya itu jujur Bu saya bisa membatik saya bisa menggambar saya bisa menjahit pertama kali yang saya lakukan itu bikin masker untuk saya dan pegawai saya 40 orang saya bagikan ke mereka sore mereka pulang mereka bilang kok kamu dikasih aku enggak karena apa bapak-bapak ibu-ibu batik alusan ini ada di sebuah desa yang betul-betul desa yang desa sangat tertinggal yang kami ini tidak bisa dibayangkan seperti yang lain-lain kami berkecukupan tidak kami ini betul-betul di desa yang makanya dari awal saya bilang saya concern membantu suami dalam perekonomian kemudian saya memberitahu teman-teman aku bisa loh mengajak mereka juga begitu kenapa saya itu kemarin-kemarin larinya ke luar negeri saya kepingin memberikan mereka itu seluruh secara lebih nah itu buah simalakama pada saat saya kena covid ini kena apa kondisi seperti ini jujur menurunkan gaji itu lebih sulit daripada menaikkan gaji ibu-ibu bapak-bapak tapi tidak apa-apa ternyata Allah membukakan jalan saya melalui masker yang saya bikin satu hari saya dapat 40 potong tadi itu saya bagikan karena saking bingungnya saya saya tidak bisa bergerak apa-apa tetapi itu tadi mental UKM mental juara kembali di uji setelah itu kita berkomunikasi bersama dengan pegawai semua teman-teman kondisinya ini bukan kondisi yang oke ini kondisi yang sangat sulit apalagi teman-teman kami banyak yang kena waktu itu bapak-bapak ibu-ibu jadi kami tidak ingin menghentikan operasional pabrik tetapi pabrik berhenti karena tidak diperbolehkan operasional nah yang sehat kan kasihan betul gak yang sakit mas sakit di dalam rumah itu yang sehat gak boleh kerja karena memang tidak diperbolehkan itu tadi fungsinya saya melihat saldo saya saya berbicara dengan keuangan kami ini punya saya sekian tolong dibagi tiga satu untuk kalian satu untuk keluarga saya dan satu untuk saldo manakala ada teman-teman membutuhkan saya ngeri gak sampai saya buka sebegitu kartu saya apa yang saya punya saya buka kepada bendahara saya untuk mohon dibagi tiga dan ternyata 2020 cukup menjadi pembelajaran Desember tanggal 5 kami bangkit kami terus bekerja sampai hari ini kami tidak merasakan sakit kami get is okay everythingnya keuangan kami tidak masalah pemasaran kami tidak masalah yaitu bapak-bapak ibu-ibu mungkin inilah perjuangan kita sebagai owner gak enak owner itu gak enak sama sekali gak ada yang memikirkan kita kita harus berpikir diri sendiri dan kita harus memikirkan pegawai-pegawai kita saat kondisi seperti itu apakah iya mana kala kita berlimpah madu mereka kita kejar-kejar untuk ayu-ayu-ayu begitu kita sekarang dihadapan pada sebuah lubang besar kita ajak mereka untuk turun no bukan mental kita betul gak mental kita adalah mental membawa karyawan kita menuju jaya mana kala mereka mau diatur kan gitu harus ikuti prosedurnya kan gitu ya karena memang ini UKM ini kan sendiri we are alone mau kemana-mana kita berpikir sendiri dan kita gak boleh mengeluh itu jadi apa yang mau saya sampaikan mengatasi dua tahun itu satu dengan mental juara itu ibu kedua dengan berdoa ketiga berkarya nyata nah setelah kita melakukan tiga-tiganya kita lakukan apa yang menjadi tugas kita biarkan Allah yang berkendah atas semuanya karena tidak ada hal yang tidak mungkin bisa baik bisa buruk daripada kita kebingungan putus asa dan sebagainya gunakan mulut kita hati kita tangan kita untuk memuja kebesaran Allah kita cintai Allah lebih semoga Allah mencintai kita lebih amin ya rabbal amin hati kita memang diuji disitu saat kita terpuruk bersyukur semakin kita dekat sama Allah saat kita diberikan sebuah kesuksesan belum tentu kita mendekat sama Allah ini yang saya rasakan betul ibu bapak-bapak semua ya dan untuk semua pemirsa pendengar yang mengikuti kegiatan hari ini mari kita ciptakan semuanya mental juara tidak ada hidup yang menderita di dunia ini selama kita percaya kepada Allah diberikan kita rezeki pasti cukup pasti cukup harus yakin ya tapi jangan nyayel untuk kebutuhan hidup kita ya sekarang memang lagi tidak boleh sekarang cukup dulu cukup sudah bersyukur mungkin next Allah kasih lebih Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan menangis banyak berdoa semangat bangun jangan putus asa baik ibu seri terima kasih dari dalam dan dari luar manajemen juga harus ditata hati harus ditata dan komunikasi dengan semuanya harus ditata karena kadang-kadang seperti tadi bapak bilang ternyata teman-teman di dekat kita itu semua malaikat yang bakal menolong kita tinggal di posting saldo menipis besok saldonya sudah penuh langsung jadi magnet rejeki jangan lelah menjadi orang baik ibu seri ibu seri terima kasih banyak rupanya dari tadi kita bertanya tadi saya bertanya pada pamuksin juga setelah pamuksin presentasi juga sama taktiknya jadi dia apa namanya pantang menyerah melakukan promosi dan juga sampai membantu niatnya hanya untuk membantu ternyata malah lebih mendatangkan rejeki yang lebih lagi seperti itu kita tadi sudah menyimak para UMKM hebat dimana gempuran pandemi selama 2 tahun ini tidak menyurutkan upaya mereka untuk tetap bangkit dan tumbuh serta tetap konsisten dalam menerapkan SNI pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan daya saing teman-teman dari UMKM untuk memberikan pembinaan dalam penerapan SNI sesuai kemarin ada undang-undang cipta kerja nomor 11 pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mendampingi dan memfasilitasi UMKM termasuk dalam penerapan dan sertifikasi SNI nah Bapak dan Ibu untuk informasi sebagai tindak lanjut dari undang-undang cipta kerja ini sesuai PP turunannya PP nomor 7 tahun 2021 pemerintah telah memberikan kemudahan berusaha berbasis risiko melalui perizinan tunggal yang ada di OSS pelaku usaha dengan KBLI risiko rendah ketika mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha ini akan langsung mendapatkan tanda SNI Bina UMK nah apa itu SNI Bina UMK dan apa bedanya dengan tanda SNI yang sekarang berlaku hari ini saya ada satu pembicara lagi yang akan memaparkan tentang SNI Bina UMK ini yaitu Bapak Dr. Andes Selamat Aji Pamungkas Bapak Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi dari Badan Standarisasi Nasional selamat siang Bapak Mamung kita akrabnya manggilnya Pak Mamung selamat siang Pak Mamung selamat siang Pak Mamung Bapak Mamung saya ingin memberikan kesempatan ini kepada Bapak Mamung untuk memberikan pencerahan apa itu SNI Bina UMK siapa tahu bisa membantu para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan webinar hari ini silahkan Pak Mamung untuk waktu dan screen saya percilakan selama 5-10 menit Bapak silahkan terima kasih sudah kelihatan untuk suara Bapak sepertinya agak menggema Pak untuk presentasinya sudah kelihatan iya Bapak jadi ada satu perusahaan atau program di BSM tapi tidak hanya BSM dan daerah terkait tentang suaranya iya Pak suaranya masih kurang jelas ya bukan di tempat saya saja ya kalau sekarang Mbak tapi lebih jelas daripada pakai headset tadi ya Pak ini pakai headset masih nggak jelas Mbak ya ya sekarang sudah Pak jadi kita coba mencuplik beberapa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita Pak Dokdo Widodo bagaimana harusnya UMKM itu diberi kemudahan tidak tempat tindih untuk prosedur yang harus dijalani oleh UMKM jadi kalau dulu UMKM itu kalau mau mengajukan pelikinan kemudian mau mengajukan sertifikasi baik halal maupun standar nasional Indonesia berbelit-belit harapannya nanti bisa lebih dipermudah jadi ini cuplikan dari beberapa tokoh kita Pak Jokowi Widodo kemudian Pak Pak Lil adalah Menteri Investasi BKPM dan Pak Kukuh S. Ahmad beliau adalah Kepala BSM intinya ternyata hampir semuanya mencoba memberikan kemudahan keberapa UMKM untuk mengembangkan hubungannya nah akhirnya dari BSM ada satu inisiatif program yang bisa kita sempur dengan SMI Bina UMK ini ada tanda name tanda SMI Bina UMK tanda SMI Bina UMK ini adalah bisa dibilang modal atau sekel bakal bagi BKMM untuk nantinya mendapatkan sertifikat SMI untuk saat ini ruang lingkungnya adalah untuk UMK usaha mikro dan kecil dengan siku rendah nah nanti pada saatnya kita melalui aplikasi yang disebut dengan Open Single Submission aplikasi OSS ini dipelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM pada saat UMK itu mengajukan NIB jadi sekarang kan dipermudah sekali UMK terutama dipermudah sekali oleh Kementerian Investasi untuk mendapatkan nomor ini tidak perlu datang ke instansi yang meluatkan NIP cukup dari depan laptop atau mungkin di depan HP kita masuk ke aplikasi Open Single Submission nanti saya tunjukkan linknya ini dipelola oleh BKPM nanti UMK cukup mengisikan profil UMK NIK yang penting adalah bahkan ini tidak harus keperusahaan tapi bisa perorangan juga untuk mengajukan NIB disitu juga menuliskan KBLI maupun produknya itu sudah otomatis begitu menuliskan produk nanti akan keluar KBLI-nya terlompok klasifikasi baku lapangan Indonesia nah pada saat nanti teman-teman sudah mendapatkan kandidat atau calon nomor industri H yang dikeluarkan oleh Open Single Submission teman-teman UMK itu diberi bonus ditawari bonus ada dua kalau tidak salah bonusnya pertama adalah tentang teknik halal kedua adalah tentang SMI disini kita mencoba membahas tentang SMI karena apa disini begitu kita memasukkan produk misalnya produk membatik produknya serius pingkong dan sebagainya nanti akan muncul SMI yang sesuai dengan produk tersebut ditawarkan oleh OSS ini ini masih semuanya masih dikeluarkan oleh BSBKPM nanti yang BSN ada disini ditawarkan oleh OSS BKPM ini apakah apakah masuk sebagai kandidat yang nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk penerapan syukur-syukur sampai sertifikasi SMI kalau mau nanti akan muncul checklist checklist SMI SMI itu kan bisa bisa 20 halaman bisa 50 halaman bisa 100 halaman dokumennya dokumen SMI tapi di checklist ini hanya ada cukup sederhana sekali ada 10 kalau tidak salah 10 kurang lebihnya 10 10 pernyataan yang harus di komit atau menjadi komitmen oleh para UMK tersebut misalnya ini kalau saya kembali lagi di contoh kritik singkong adalah singkongnya tidak berasun pengolahannya melalui dengan air yang bersih kemudian kadar garamnya juga hanya 10% dan sebagainya teman-teman UMK apabila cocok dan komit untuk menerapkan itu tinggal contring saja begitu teman-teman UMK mencontring komitmen tersebut atau self-declare deklarasi oleh dirinya sendiri maka teman-teman UMK akan langsung mendapat tanda SMI BINU UMK tanda SMI BINU UMK itu seperti ini nanti bisa ditempelkan di produk-produk yang diproduksi oleh teman-teman UMK bahwa UMK-nya masih dalam pembinaan untuk mendapatkan sertifikasi SMI tapi sudah komit untuk menerapkan prosedur-prosedur atau klausul-klausul yang ada dalam SMI tersebut nah teman-teman UMK yang saya hormati nanti begitu UMK tersebut sudah mengisi checklist mendapatkan tanda SMI BINU UMK datanya oleh BKPM melalui Open Single Submission akan dikirim ke aplikasi SMI BINU UMK yang diselola oleh BXM oke disini keistimewaannya apa dalam aplikasi ini aplikasi ini nanti bisa diakses oleh teman-teman UMK Kementerian Lembaga maupun daerah jadi nanti begitu mendapatkan konfirmasi bahwa kita masuk sebagai salon anggota SMI BINU UMK melalui email jadi nanti setelah setelah mengisi checklist ini tolong dicek emailnya nanti konfirmasi melakukan validasi dan bisa langsung mendapat akun untuk masuk SMI BINU UMK bisa login pada saat login itu akan bisa melihat berbagai hal yang ditawarkan oleh SMI UMK disini mulai dari menampilkan produk-produk UMK ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga maupun daerah ada edukasi BINTEK dan sebagainya sampai nanti mudah-mudahan bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan penjampingan untuk sertifikasi SMI nah kementerian lembaga maupun daerah itu perannya apa perannya adalah misalnya ini misalnya kementerian apa perindustrian atau kementerian pelautan yang peripanan begitu kementerian melakukan login maka kementerian itu akan melihat daftar UMK yang harus dibina dan sebagai catatan untuk saat ini dari OSS ini setiap hari masuk sekitar 200 UMK masuk ke sini ya Bapak Ibu Jalan nanti mudah-mudahan pertengahan Oktober ini aplikasinya sudah bisa diakses nanti kita akan launching kita akan sampaikan ke teman-teman UMK link yang bisa di akses untuk masuk ke SMI di di sini bisa ada konsultasi yang bisa teruskan melalui setting dan UMK yang ada di daerah bisa juga dilihat oleh provinsi kota atau halipasen di lokasi tempat tinggalnya UMK tersebut jadi nanti misalnya ada dari Kabupaten Bogor masuk Kabupaten Bogor akan jauh atau UMK yang harus dibina nah nanti selengkapnya nanti kalau sudah aplikasinya mungkin sudah siap nanti kita akan sosialisasi lagi tapi yang jelas nanti teman-teman yang sudah sempat masuk ke OSS dan melakukan checklist SMI nanti kita akan kabari untuk mengecek emailnya apakah ada konfirmasi dari SMI kemudian kira-kira UMK mudah-mudahan mendapatkan keuntungan dari program SMI BINU NOMK tersebut karena sudah pasti melalui OSS perizinan berusaha lebih mudah kemudian disini ini tidak hanya BSN harapannya nanti kita akan bekerjasama dengan kementerian lembaga daerah untuk melakukan perginaan dan apabila nanti kementerian atau lembaga daerah sudah mempunyai aplikasi yang sesuai dengan SMI UMK nanti datanya bisa didownload oleh kementerian lembaga maupun daerah untuk menjadi bahan penggunaan bagi UMK mudah-mudahan keuntungan yang bisa kita kita inisiasi saat ini mudah-mudahan bisa dimujukan untuk membantu pengembangan UMK dalam produksinya maupun pemasarannya itu saja mungkin Mbak Mita terima kasih mohon maaf untuk ada kekurangan nanti kalau tanya jawabnya kekurangan waktu silahkan share nomor HP saya untuk kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika masih ada pertanyaan memang kita selalu membuka diri Bapak Mamung untuk dapat dimudah dihubungi melalui media sosial BSN juga sudah ada Instagram ada Twitter ada Facebook semuanya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini ya Bapak dan Ibu jangan sampai berkecil hati jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena waktu yang juga sangat terbatas sehingga Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya bisa langsung menuju media sosial badan standarisasi nasional kita akan selalu terbuka untuk segala informasi termasuk dengan SNI Bina UMK ini yang tadi sangat bermanfaat untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia seperti itu untuk pembicara kita total ada 8 pembicara hari ini luar biasa sekali dan sangat menginspirasi yang saya bisa garis bawah di sini adalah warisan batik merupakan warisan untuk seluruh warga negara Indonesia jadi bukan hanya warisan untuk Bapak Kadir ataupun Ibu Ewit ataupun Pak Alim atau Ibu Sri Lestari atau Pak Muhsin dari Jambi ya kita semua bertanggung jawab agar dapat melesarikan batik sebagai eternal heritage atau apa namanya warisan budaya yang abadi untuk Indonesia dan kita harus menjaga batik ini pula agar selalu tetap memiliki mutu yang baik mendapatkan standar yang baik sesuai dengan standar nasional Indonesia sehingga bisa melindungi konsumen dan menjadi pilihan dunia batik bisa pergi bisa go internasional dan bisa menjadi pilihan dunia termasuk tadi yang kita tunggu-tunggu nanti akan dipakai oleh BTS ya semoga sukses untuk seluruh UMKM Batik di Indonesia saya akan kembalikan forum ini kepada Mbak Beti selaku MC silakan Mbak Beti untuk diskusi dan talk show-nya saya akhiri mohon maaf jika ada kekurangan saya sendiri Ratih Paramita Sari atau Mita undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Mbak Ratih Paramita atau Mbak Mita selaku moderator dan juga para narasumber kita serta persipasi Bapak Ibu sekalian tetap pertanyaannya karena banyak sekali ternyata pertanyaan di menu Q&A dari Zoom juga baik Bapak Ibu demikianlah untuk acara webinar meningkatkan mutubatik kekayaan Nusantara pada hari ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua amin acara selanjutnya yaitu penutupan yang akan dilakukan oleh Ibu Dr. Zakia MM selaku deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian dari BSF kepada Ibu Dr. Zakia MM waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim tujuh syukur Alhamdulillah pertama saya tidak banyak panjang lebar karena tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak ya dari narasumber kita luar biasa motivasi yang betul-betul bagaimana terutama para UKM UMKM ini luar biasa tidak hanya bekerja dari hati tetapi juga bagaimana tadi seperti Ibu Lestari para UKM kita adalah bermental juara begitu ya dan bagaimana kekuatan budaya itu juga terus dikembangkan ditingkatkan dan dipelihara sekali oleh para UMK ini saya atas nama BSN sangat berterima kasih banyak ya kepada Bapak dan Ibu semua termasuk juga kita peserta webinar meningkatkan mutubatik kekayaan Nusantara juga saya ucapkan terima kasih kerjasama dari pupuk Kaltim yang sudah betul-betul sangat konsen terhadap penerapan standar nasional Indonesia bukan hanya di perusahaannya tetapi mitra binaannya itu juga selalu didukung untuk betul-betul memperhatikan mutu tentu juga kepada apa Kementerian Berek Krap ini terima kasih tadi juga ada teman saya Pak Niel dulu kami kenal mulai dari Komimpo begitu terima kasih sudah nanti kita akan berkolaborasi banyak Pak tidak hanya di Batik tetapi juga dari bidang yang lainnya terutama pariwisata dan di sektor digital sekali lagi Pak Mamung terima kasih sudah memberikan informasi jadi untuk kemudahan bagi pelaku usaha usaha mikro kecil jadi sesuai dengan undang-undang 11 mengenai apa namanya cipta kerja kemudian turunan PP5 dan PP7 bagaimana pemerintah memberikan kemudahan berusaha untuk para UMKM jadi ada sistem OSR yang memudahkan nanti para pelaku usaha secara perorangan maupun organisasi untuk mendaptarkan diri melalui SIM tadi dan diberikan tadi seperti Pak Mamung sampaikan bahwa ada sistem yang memberikan kemudahan nanti sekaligus memperoleh tanda SNI bina UMK dan halal khusus untuk tanda SNI bina UMK itu adalah salah satu tiket kita juga bagaimana pemperolehan nanti pembinaan UMK bisa diperoleh dan tentunya tadi juga saya lihat ada beberapa pertanyaan mudah-mudahan tidak hanya misalnya masalah penerapan SNI bagaimana juga masalah pembiayaan nanti juga kita akan pada saat rapat koordinasi dengan KL ya kita akan juga bicarakan bagaimana agar UMK kita juga bisa berjalan atau kontinus selalu usahanya demikian terima kasih juga Pak Heru Bu Nung Bu Rati Bu Mita Bu Rati Bu Sama ya Bu Beti dan kawan-kawan Ibu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bisa memperoleh masyarakat memperoleh manfaatnya demikian apabila ada beberapa kekurangan kami sekali lagi atas nama BSN meminta maaf yang sebesar besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Zakiya MM yang telah bersedia untuk menutup acara pada hari ini baik Bapak Ibu para narasumber dan para panelis mohon sekiranya untuk membuka atau open camp dari Bapak Ibu sekalian kita akan mengambil dokumen tasi untuk fotonya yang akan dipandu oleh Mas Fansuri silahkan Mas Fansuri iya Bapak Ibu kita open salam canting ya Pak oke baik Ibu oke kanan apa kiri kanan ya kiri kanan sama aja salam canting ikuti ya baik saya ambil screenshot ya Bapak Ibu satu dua tiga ya sudah Bapak Ibu terima kasih baik terima kasih kepada Mas Fansuri yang sudah melakukan screenshot untuk dokumentasi Bapak Ibu sekalian ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan link ataupun tautan yang sebenarnya sudah diinfokan di menu chat yang ada di Youtube maupun yang ada di aplikasi Zoom ini sendiri diantaranya adalah link atau tautan untuk unduh materi Bapak Ibu dapat mengaksesnya pada s.id forward slash materi underscore SNI Batik Nusantara untuk tautan daftar hadir dan juga pembuatan e-sertifikat Bapak Ibu dapat mengaksesnya pada s.id forward slash sertifikat underscore FPU dan untuk hasil e-sertifikat Bapak Ibu dapat mengunduhnya di s.id forward slash hasil underscore sertifikat FPU dan Bapak Ibu sekalian jika ingin mendapatkan pembimbingan terkait dengan penerapan SNI dapat pula melalui link pembimbingan sni.bsn.go.id baik Bapak Ibu saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun hal yang tidak berkenan lainnya serta izinkan saya untuk indir diri dari acara ini sampai berjumpa di lain kesempatan wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Mbak Mita terima kasih panitia terima kasih 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 Pak Kadir masih aktif ya masih hadir ya Pak Kadir Pak Kadir Pak Kadir ya kayaknya jadwal untuk Kuntelpera sudah eh sudah jadi sepakatnya belum ya untuk surveilan Kuntelpera terima kasih